setelah badai, akan ada pelangi pada saat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman meskipun prosesnya menyiksa dan kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup, tapi hasilnya indah itu sudah cukup, bukan hasilnya sempurna, itu di luar imajinasi dengan energi kekacauan sebagai yang utama, jiwa yang kuat sebagai pelengkap, kekuatan lima elemen dan kekuatan benih bodi, dikombinasikan dengan penindasan dunia yang kacau, Wang Chen dapat dikatakan telah memurnikan esensi darah dengan sempurna, dari dewa sejati dan menyerap hampir semua energi di dalamnya terutama penindasan terhadap dunia yang kacau balau, seberapa pentingkah hal itu tanpa penindasan energi kekacauan Wang Chen bahkan tidak tahu berapa banyak energi yang bisa dia saring mungkin itu adalah setengah dari energi dalam setetes esensi darah itu, atau kurang, bahkan dengan bantuan benih bodi mustahil mencapai ketinggian itu ini yang kamu tinggalkan, apa yang kamu inginkan. Sambil menghela nafas Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami pikiran dewa sejati pada awalnya, Wang Chen berpikir bahwa dewa sejati meninggalkan sesuatu untuk mengendalikan situasi. Sekarang sepertinya dunia yang kacau ini juga ditinggalkan oleh dewa sejati. Wang Chen tidak yakin, dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan oleh dewa sejati siapa yang bisa memahami dunia dewa sejati memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas fiuh. Setelah menghela nafas panjang Wang Chen berdiri kresek. Seketika terjadi serangkaian ledakan pada saat ini, Wang Chen merasa seperti terlahir kembali. Dia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hanya Wang Chen yang tahu apa arti perubahan ini kekuatan enam kali budidaya ulang dan kekuatan delapan kali budidaya ulang mungkin sebanding dengan puncak delapan kali penanaman kembali. Menyipitkan matanya dia diam-diam merasakan kekuatannya saat ini secercah cahaya melintas di mata Wang Chen. Itu benar, ditingkatkan. Wang Chen telah memperoleh kemajuan besar. Hampir sebanding dengan kekuatan delapan kali budidaya ulang. Apa maksudnya ini? Wang Chen sekali lagi melewati dua level. Sebelumnya, kekuatan tempur Wang Chen telah meningkat ke tahap tengah dari delapan budidaya ulang. Sekarang, dia hampir melewati tahap akhir dari delapan budidaya ulang. Mengambil langkah mundur, setelah Wang Chen memasuki kuil, kecakapan bertarungnya telah meningkat dari tahap awal budidaya ulang ke delapan ke levelnya saat ini. Peningkatan macam apa yang menantang surga ini? Prestasi seperti itu sudah cukup untuk dijunjung, dikagumi, dikeluhkan, dan dipuja oleh terlalu banyak orang. Kita harus tahu bahwa jika seorang seniman bela diri biasa ingin mencapai tingkat peningkatan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk melakukannya sepanjang hidup mereka jika mereka tidak memiliki kesempatan. Bahkan jika ada pertemuan yang tidak disengaja, kecuali jika itu adalah pertemuan yang sangat kebetulan, itu masih akan memakan waktu lama. Adapun Wang Chen, dia hanya pergi ke kuil sekali. Panennya sangat besar. Dan kekuatan garis keturunan. Merasakan energi yang melonjak di garis keturunannya, Wang Chen tersenyum lebih lebar. Jika garis keturunan kekaisaran sebelumnya telah membuat kekuatan garis keturunan Wang Chen seperti sungai yang begelombang, maka pada saat ini, itu seperti lautan luas. Jika kekuatan garis keturunan Wang Chen sebelumnya cukup untuk menekan garis keturunan biasa, maka pada saat ini, dia mengandalkan kekuatan garis keturunan tersebut dan bahkan sebuah pemikiran sudah cukup untuk membuat garis keturunan dari banyak pembangkit tenaga listrik mendidih, berguling, dan menang tanpa perlawanan. Ini adalah peningkatan garis keturunan. Meskipun dia masih berada di tingkat garis keturunan kekaisaran, tingginya benar-benar berbeda. Pangkat kaisar seperti langit yang luas dan tak terbatas. Pada saat ini, Wang Chen menyadari betapa sempitnya pikirannya. Sebelumnya, Wang Chen selalu berpikir bahwa dia telah maju pesat dan kemungkinan besar sudah mendekati puncak pemeriksaan garis keturunan. Namun, hanya ketika dia merasakan setetes esensi darah yang ditinggalkan oleh dewa sejati, Wang Chen menyadari betapa tidak pentingnya dia dan seberapa jauh dia dari garis keturunan setingkat dewa. Ternyata dia baru saja mengintip ambang garis keturunan kekaisaran. Sekarang, Wang Chen dapat dianggap telah benar-benar berintegrasi ke dalam tingkat garis keturunan ini, dan dia dapat dianggap telah mengambil langkah besar. Masih ada jarak untuk memeriksa garis keturunan, tapi kali ini, dia sangat dekat. Bukan begitu. Bagaimanapun, Wang Chen merasakan ketinggian dari makhluk tertinggi itu. Dia tahu seberapa jauh dia berada. Peningkatan garis keturunan ini, bahkan jika dia berkultivasi keras selama sepuluh tahun, Wang Chen tidak akan mampu mencapainya. Adapun garis keturunan dewa. Sayang sekali Wang Chen tidak mengambil kesempatan untuk melangkah ke level ini. Jika garis keturunan dewa begitu mudah untuk dimasuki, maka akan ada masalah. Bisakah tubuh Wang Chen saat ini benar-benar tahan terhadap garis keturunan yang begitu kuat? Seberapa kuatka esensi darah dewa sejati setelah ribuan tahun? Bagaimana Wang Chen bisa mengandalkan setetes esensi darah untuk mencapai ketinggian itu? Itu mimpi bodoh. Panennya sudah cukup. Perjalanan ke kuil ini bisa dibilang selesai. Menghembuskan napas, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ini bukanlah akhir. Masih ada kemampuan ilahi itu. Menarik kembali pikirannya, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Peningkatan kekuatan dan kekuatan garis keturunan bukanlah akhir. Masih ada pemahaman tentang kemampuan ilahi. Tiga kemampuan ilahi agung yang diwarisi dalam kanon. Dengan langkah pertama, Wang Chen telah menyentuh ambang pintu. Di dunia kotak kayu itu, Wang Chen telah memahaminya. Sebelumnya, ketika dia memurnikan esensi darah dewa sejati dan mengintegrasikannya ke dalam dunia kekacauan primal, pemahaman Wang Chen menjadi semakin mendalam, hingga hampir meledak. Mungkin, jika dia memanfaatkan situasi ini, dia bisa berhasil dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan menutup matanya. Seluruh dunia ditutupi oleh perasaan ilahi, yang menyebar ke setiap sudut. Dunia ini sepertinya berada di bawah kendalinya. Tiba-tiba, seluruh dunia ini menjadi berbeda. Seolah-olah Wang Chen bisa dengan jelas merasakan hukum dunia ini. Dunia yang berantakan sepertinya diukir dengan warna yang indah, seolah mengandung lintasan yang indah. Gumpalan angin bertiup, dan Wang Chen sepertinya melihat suatu lintasan. Waktu seakan berhenti. Setelah sekian lama, sosok Wang Chen bergerak mengikuti angin. Kecepatannya menjadi semakin cepat, dan lambat laun, seluruh tubuhnya menjadi bayangan. Pada akhirnya, bayangan memenuhi dunia, di mana-mana. Mengendarai angin, mengendarai ombak. Wang Chen terintegrasi lagi dengan dunia kekacauan primal. Kali ini, dia memahami kemampuan ilahi tubuh sebagai senjata. Itu adalah kemampuan ilahi yang dapat membelah dunia. Sial, sepertinya kita gagal. B asteris jingan, Zan Singjun terkutuk itu, pengkhianat itu. Aku, Gunung Sainte, akan memotongnya menjadi ribuan bagian. Huff, keluarga San, apa yang diinginkan keluarga San? Apakah ini tindakan pribadi Zan Singjun? Bagaimana dengan keluarga San? Bagaimana dengan keluarga San? Apakah mereka punya ide? Juga, apa yang diinginkan keluarga Star Moon? Mereka sebenarnya ingin bermusuhan denganku, Gunung Sainte. Di dalam kuil, badai sedang terjadi. Di luar kuil, Gunung Sainte juga berada dalam kekacauan. Hampir setengah bulan telah berlalu. Kuil telah dibuka selama hampir setengah bulan. Kini, candi tersebut sudah lama ditutup. Hampir semua orang yang memasuki kuil telah kembali. Di tiga lapisan terluar, hampir semua orang yang menantang kuil telah diusir. Di tiga lapisan dalam, jalur hampir semua orang telah terputus. Berapa banyak ahli yang meninggal di tiga lapisan luar dan tiga lapisan dalam? Bukan ini yang menjadi perhatian Gunung Sainte. Namun bagi Gunung Sainte, orang-orang itu hanya mendekati kematian. Semua orang ini adalah kaki tangan keluarga Wang. Jika bukan karena orang-orang ini yang menimbulkan masalah, akankah Gunung Suci jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan? Karena orang-orang ini, Gunung Sainte berada dalam dilema. Mereka telah membayar mahal untuk membuka kuil, tapi itu semua demi Wang Chen. Orang-orang ini adalah kaki tangan. Gunung Sainte menutup mata atas kematian mereka. Faktanya, alangkah baiknya jika mereka semua mati. Saat ini, yang membuat Gunung Sainte dan yang lainnya geram adalah hampir semua orang telah kembali. Bahkan leluhur yang dikirim Gunung Sainte ke kuil semuanya kembali dengan kegagalan. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki inti kuil. Namun, hanya Wang Chen, Wang Yan, Yosin Yan, Flaming Moon, dan Zan Singjun yang belum kembali. Apa yang sudah terjadi? Gunung Sainte sudah tahu. Zan Singjun telah mengkhianati mereka. Saint Lord telah kembali. Dikatakan bahwa di dalam inti kuil, dia dikhianati oleh Zan Singjun dan terluka parah. Hal ini menyebabkan keributan di Gunung Suci. Zan Singjun telah mengkhianati Gunung Sainte dan berdiri di sisi Wang Chen. Ini seperti sambaran petir ke langit. Wang Chen telah memasuki inti kuil. Dia mendapat bantuan Zan Singjun. Tidak dapat diterima baginya untuk mendapatkan Kitab Suci. Itu adalah Kitab Suci yang melambangkan warisan Dewa Sejati. Berapa banyak orang yang menginginkan Gunung Sainte selama bertahun-tahun. Sekarang, benda itu telah diambil oleh Wang Chen. Mengingat hubungan antara Gunung Sainte dan Wang Chen. Mendengar hal ini, semua orang di Gunung Sainte merasa seolah-olah mereka telah menelan seekor lalat. Mereka merasa sangat jijik. Namun, kemalangan tidak datang sendirian. Gunung Sainte tidak hanya menderita kekalahan besar di kuil, tetapi Wang Chen juga mendapat manfaat darinya. Di dunia luar, periode waktu ini juga merupakan periode yang penuh peristiwa. Keluarga Singyue, sebuah keluarga yang selalu bersikap rendah hati, berdiri. Mereka secara terbuka berdiri di sisi keluarga Wang dan melancarkan operasi melawan keluarga Yin Mountain Yu. Hal ini menyebabkan keluarga Yin Gunung Yu menderita kerugian besar. Selain itu, keluarga Singyue telah sepenuhnya memutuskan semua hubungan dengan Gunung Sainte. Bukankah sudah jelas maksudnya? Mengikuti empat keluarga besar dan empat tanah suci, keluarga Singyue juga memilih untuk berhianat. Hal ini terjadi satu demi satu, dan Gunung Sainte berada di ambang ledakan. Huff, Zan Singjun, bagus, sangat bagus. Keluarga Zan, Anda harus memberi kami jawaban yang memuaskan. Ya, keluarga Zan harus memberikan jawaban kepada Gunung Sainte. Apa yang mereka inginkan? Dalam kemarahan mereka, beberapa tetua dari Gunung Sainte menanyai kedua tetua keluarga Zan dengan ekspresi gelap. Keluarga Zan harus bertanggung jawab atas Zan Singjun. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tatapan tajam menyebabkan suasana di aula menjadi suram. Seluruh aula sepertinya membeku saat ini. Keluarga Zanku akan memberimu penjelasan. Di tengah suasana tegang, patriar keluarga Zan menyipitkan matanya. Dia menyapukan pandangan dinginnya ke semua orang yang hadir dan menyeringai. Penjelasan seperti apa yang kamu perlukan? Jika Anda tidak bisa memberi saya penjelasan, apa yang Anda inginkan? Hancurkan keluarga Zanku, atau apa? Bam! Saat dia mengatakan ini, aura tetua keluarga Zan bergetar hebat. Meja kayu di depannya langsung pecah berkeping-keping dengan bunyi gedebuk. Puing-puing beterbangan kemana-mana, dan hembusan angin kencang bertiup. Sampai jumpa! Pakaian tetua keluarga Zan berkibar meski tidak ada angin. 2982 Suasana di seluruh aula membeku saat ini. Udara sepertinya berhenti mengalir. Suasananya sangat sunyi. Suasananya begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar nafas semua orang. Penjelasan Patriar keluarga Zan menyeringai dingin ketika dia mendengar pertanyaan dari leluhur Gunung Sainte. Penjelasan apa yang keluarga Zan berikan kepada orang-orang ini? Itu adalah lelucon terbesar di dunia. Wajah kepala keluarga Zan menjadi dingin. Huff! Zan Wuxiu, apa maksudmu dengan ini? Wajah para leluhur Gunung Sainte menjadi dingin ketika mereka mendengar kata-kata Zan Wuxiu dan melihat reaksinya. Apa yang keluarga Zan coba lakukan? Rontok! Memikirkan hal ini, tatapan mereka menjadi dingin. Situasinya hampir meledak. Ada sedikit niat membunuh dalam suasana tegang. Pada saat itu, seluruh aula tampak membeku. Zan Wuxiu, apa yang kamu coba lakukan? Bukankah keluarga Zan seharusnya memberi kita penjelasan yang masuk akal tentang Zan Singjun? Jangan lupa bahwa Zan Singjun menyergap Holy Lord. Zan Singjun sudah bersekongkol dengan pengkhianat keluarga Wang. Bukankah keluarga Zan perlu mengatakan sesuatu? Suasana mencekam hanya berlangsung sesaat sebelum teriakan marah terdengar sili berganti. Banyak tatapan tajam tertuju pada Zan Wuxiu dalam sekejap mata, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Para leluhur Gunung Sainte tidak bisa menahan amarah mereka saat memikirkan Zan Singjun. Patriark Gunung Sainte adalah orang yang terhormat. Dia adalah salah satu orang dengan status tertinggi di Gunung Sainte, nomor 2 setelah Holy Lord. Dapat dikatakan bahwa Patriark Gunung Sainte manapun dapat mewakili Gunung Sainte. Terutama Zan Singjun. Semua orang tahu apa arti Zan Singjun bagi Gunung Sainte. Semua orang tahu bahwa Zan Singjun telah dilatih oleh Holy Lord dan merupakan salah satu pemimpin keluarga Zan. Tidak ada yang meragukan Zan Singjun. Namun, orang seperti itulah yang melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan pada saat yang paling genting. Dia sebenarnya telah mengkhianati Gunung Sainte. Dia sebenarnya telah menyergap Sain Master. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan dan sangat memalukan. Apapun yang terjadi, Gunung Sainte memerlukan penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini. Kalau tidak, di mana Gunung Sainte akan meletakkan wajahnya? Dimanakah martabat Gunung Sainte? Memikirkan hal ini, para leluhur Gunung Sainte memelototi Zan Wuxiu. Sayangnya, melihat Zan Wuxiu yang ekspresinya tidak berubah, semua orang merasa ada yang tidak beres. Keluarga Zan, entah kenapa, saat ini, semua orang mempunyai firasat buruk tentang hal ini. Keluarga Zan tampaknya telah melepaskan diri dari kendali Gunung Sainte. Mungkinkah bom yang disembunyikan di Gunung Sainte akan meledak? Perasaan seperti itu menyebabkan nafas semua orang menjadi berat. Hei hei, apa yang diinginkan keluarga Zan kita? Seharusnya menanyakan kepada Gunung Sainte apa yang dia inginkan, bukan? Namun, dalam suasana tegang ini, ekspresi Zan Wuxiu tidak berubah sama sekali saat dia melihat ke arah leluhur Gunung Sainte. Dia mencibir lagi, dan ekspresi jijik muncul di matanya. Mempertanyakan keluarga Zan, mempertanyakan dirinya sendiri, hak apa yang dimiliki Gunung Sainte untuk melakukan itu? Huff, itu benar, Gunung Sainte tidak berhak mempertanyakan keluarga Zan, bukan? Di sisi lain, Gunung Suci, bisakah Anda memberitahu kami apa yang ingin Anda lakukan sekarang? Setelah Zan Wuxiu, Patriar keluarga Zan lainnya menyipitkan matanya dan bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Dengan sangat cepat, mata Patriar ini menjadi lebih tajam. Tatapannya menyapu beberapa leluhur Gunung Sainte seperti pisau. Menyergap Guru Suci, mengapa Zan Singjun menyergap Saint Master? Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Saya pikir tidak ada yang mengetahuinya lebih baik dari Anda, bukan? Alasan yang sangat bermartabat. Anda ingin mempertanyakan keluarga Zan. Itu tergantung apakah Anda punya hak atau tidak. Zan Singjun, kesalahan apa yang kamu lakukan? Sepertinya Anda sudah benar-benar lupa kenapa Gunung Sainte ada. Sang Patriar mencibir sambil mengatakan ini dengan kasar. Gemuruh. Kata-kata Patriar keluarga Zan meledak di aula seperti sambaran petir. Ekspresi semua leluhur Gunung Sainte berubah drastis. Ada yang marah, ada yang ketakutan. Terlepas dari apakah itu karena kemarahan atau hal lain, semuanya menjadi pucat. Mengapa Gunung Sainte ada? Arti dibalik kata-kata ini sangat jelas. Terutama karena kata-kata ini keluar dari mulut Patriar keluarga Zan. Apa maksudnya ini? Dalam sekejap, pikiran semua orang menjadi kosong. Gunung Suci akhirnya meletakkan semua kartu mereka di atas meja. Sialan, keluarga Zan, apakah kamu memberontak? Keluarga Zan, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Bajingan, Zan Wuxiu, Zan Long, apakah kamu mencoba membuat musuh keluar dari Gunung Sainte? Setelah hening sejenak, gelombang besar melanda. Bagaimana sikap Zan Wuxiu dan Zan Long sekarang? Benar saja, firasat samar itu, perasaan tidak nyaman yang samar-samar dari sebelumnya telah menjadi kenyataan pada saat ini. Apakah keluarga Zan berusaha memperjelas pendirian mereka? Apakah keluarga Zan mencoba mengikuti jalur empat keluarga besar dan empat tempat suci? Beberapa leluhur Gunung Sainte melompat seolah-olah ekor mereka telah diinjak. Mereka memelototi Zan Wuxiu dan Zan Long yang duduk di depan mereka. Jika pandangan bisa membunuh, tidak ada keraguan bahwa Battle Dragon Sparrow dan Zan Wuxiu akan terbunuh berkali-kali saat ini. Sayangnya, penampilan tidak bisa membunuh. Oleh karena itu, Zan Wuxiu dan Zan Long masih duduk di sana dengan tenang. Ekspresi mereka bahkan tidak berubah. Mereka tidak takut sama sekali. Pemberontak, sombong sekali. Mengapa keluarga Zan memberontak? Apakah Gunung Sainte masih membutuhkan kita untuk memberontak? He he, sepertinya kepergian empat keluarga besar dan empat tempat suci belum menyadarkanmu. Jangan lupa siapa yang mendirikan Gunung Sainte, mengapa Gunung Sainte ada, dan apa tujuan keberadaan Gunung Sainte. Zan Wuxiu menarik nafas dalam-dalam, wajahnya tanpa ekspresi. Jadi bagaimana jika kita memberontak? Jika Gunung Suci memberontak, biarlah. Keluarga Zan bukanlah antek Gunung Sainte. Jangan lupa, keluarga Zan adalah garis keturunan Dewa Sejati. Keluarga Zan ada untuk melindungi Dewa Sejati. Menurut Anda, apakah keluarga Zan akan tetap peduli dengan Gunung Sainte, yang telah sepenuhnya meninggalkan Dewa Sejati? Zan Long juga terlihat meremehkan. Adapun menjadi musuh Gunung Sainte. Mengapa tidak? Jika diperlukan, saya, Gunung Sainte, bersedia membuka dunia untuk Tuhan yang benar. Gunung Sainte, jika Anda menghalangi Dewa Sejati, keluarga Zan tidak keberatan memusnahkan Anda. Zan Long menyipitkan matanya dan menatap dingin ke semua orang yang hadir saat dia berbicara dengan berani. Zan Long, apakah kamu memiliki keinginan mati? Provokasi terang-terangan Zan Long benar-benar membuat marah semua tetua Gunung Sainte. Mata mereka berkilat dingin saat mereka melihat ke arah Zan Long. Keluarga Zan menunjukkan kartu mereka. Apakah mereka akan memutuskan hubungan mereka dengan Gunung Sainte? Mereka bahkan rela menjadi musuh Gunung Sainte demi Wang Chen. Hal ini membuat marah para tetua Gunung Sainte. Siapa yang memberi keberanian pada keluarga Zan? Siapa yang memberi kepercayaan diri pada keluarga Zan untuk menjadi begitu sombong? Permintaan kematian. Hei hei, apa kamu pikir kamu berani membunuhku sekarang? Jika kamu membunuhku sekarang, keluarga Zan ditakdirkan untuk bertarung sampai mati dengan Gunung Sainte. Terlebih lagi, Gunung Sainte sedang dalam masa sulit sekarang. Apakah kamu berani melakukan ini? Akankah keluarga Wang hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun? Adapun Wuxiu dan saya, jika kami ingin pergi, Anda harus membayar mahal untuk membunuh kami, bukan? Apakah Gunung Sainte punya tenaga untuk melakukannya? Jangan lupa bahwa masih ada beberapa orang tua di Gunung Sainte yang mengincar kita dengan iri. Para tetua dari empat keluarga besar dan empat tempat suci masih ada di antara mereka, bukan? Jika kamu membunuh kami, apa yang akan mereka lakukan? Zan Long bahkan lebih tidak takut lagi menghadapi ancaman Gunung Sainte. Karena dia duduk di sini hari ini dan mengatakan ini, bagaimana mungkin Zan Long tidak bersiap? Dibandingkan Gunung Sainte, Zan Wuxiu dan Zan Long jauh lebih siap. Ingin membunuh mereka, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Gunung Sainte tidak dapat menahan badai sebesar itu. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Keluarga Zan sangat baik. Segera setelah Battle Dragon Sparrow selesai berbicara, terjadi keheningan singkat. Kemudian, pemimpin tertinggi Gunung Suci tertawa karena marah. Sangat bagus. Keluarga Zan. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang memberikan pukulan keras pada Gunung Sainte adalah keluarga Zan. Terlebih lagi, itu adalah tendangan yang sangat kejam. Semua orang menendang seorang pria ketika dia terjatuh. Jika itu terjadi di masa lalu, apakah keluarga Zan berani berbicara kepada mereka seperti ini? Kemarahan di hati mereka melonjak. Namun Gunung Sainte tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah bagian yang paling menyedihkan. Seperti yang dikatakan Zan Long, Gunung Sainte dilanda masalah internal dan eksternal. Mereka tidak sanggup menghadapi terlalu banyak badai. Keluarga Zan yang meninggalkan Gunung Sainte sepertinya merupakan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan segera. Paling tidak, mereka tidak bisa membunuh kedua orang ini sekarang. Belum lagi harga yang harus mereka bayar jika mereka benar-benar ingin membunuh kedua orang ini. Harga seperti itu sulit ditanggung oleh Gunung Sainte. Jika mereka benar-benar membunuh mereka, apa yang akan terjadi di masa depan? Saya khawatir Gunung Sainte akan jatuh ke dalam kekacauan dalam sekejap. Kita harus tahu bahwa empat keluarga besar dan empat tanah suci masih membutuhkan Gunung Sainte untuk menjaga dari orang-orang tua itu. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Tidak mungkin bagi mereka untuk berdiri dan menonton dengan tangan terlipat. Karena jika mereka diam-diam menyetujui masalah ini, lain kali mungkin giliran mereka. Mereka tidak mungkin tidak memikirkan hal ini, dan mereka juga tidak dapat mengkhawatirkannya. Jadi meskipun mereka marah, mereka hanya bisa menekannya. Jika Zan Wuxiu dan Zan Long ingin pergi, mereka hanya bisa melihat mereka pergi. Gunung Sainte tidak bisa berbuat apa-apa. Ini adalah hal yang paling membuat frustrasi di dunia. Di tengah tawa gila-gilaan, suasana di Aula Utama sangatlah aneh. Di permukaan, dia masih tetap tenang. Namun, dalam kegelapan, siapa yang tahu bahwa dia telah melalui beberapa putaran pertarungan hidup dan mati. Hingga saat ini, keluarga Zan masih berada di atas angin. 2.983 Keluarga kuno nomor satu, keluarga yang mulai menurun, siapa sangka mereka akan menunjukkan taringnya hari ini. Sangat mudah untuk membayangkan kemarahan di hati para leluhur Gunung Suci ketika mereka melihat ini. Namun, mereka tahu betul bahwa meskipun mereka marah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka sangat marah hingga tertawa. Sepertinya hanya ini yang bisa mereka lakukan. Huff! Bagus! Keluarga Zan, sepertinya kamu sudah melupakan kebencianmu. Jangan lupa, keluarga Zan tidak lagi berakar di benua Tian Suan. Siapa yang melakukan ini? Kamu harus tahu. Mungkinkah kamu sudah melupakan kebencian itu? Petik 2 Di tengah tawa dingin patriark Gunung Sainte, orang lain bertanya dengan dingin. Meskipun Mount Sainte mewaspadai keluarga Zan, itu hanya tindakan pencegahan. Gunung Sainte tidak pernah menyangka bahwa keluarga Zan akan memilih untuk meninggalkan Gunung Sainte begitu saja. Mount Sainte tidak percaya keluarga Zan akan memilih untuk berdiri di sisi Wang Chen dengan begitu tegas. Dia tahu bahwa keluarga Zan memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan Wang Chen. Seberapa pentingkah warisan bagi sebuah keluarga? Namun, Wang Chen telah memutuskan warisan keluarga Zan. Fondasi keluarga Zan berada di benua Tian Suan. Itulah harapan masa depan keluarga Zan. Namun, Wang Chen telah menghancurkan fondasi keluarga Zan. Jika ini bukan dendam hidup dan mati, lalu apa? Kebencian seperti ini tidak bisa dilupakan. Karena itu pula meskipun Gunung Sainte mewaspadai keluarga Zan, hal itu lebih untuk menjaga ambisi keluarga Zan. Lagi pula, betapa mulianya keluarga Zan. Bahkan Gunung Sainte tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Karena itu, Gunung Sainte selalu mewaspadai keluarga Zan. Namun kenyataannya, hal paling tak terduga di Gunung Sainte telah terjadi. Hal yang paling mustahil menjadi mungkin. Ambisi keluarga Zan belum meletus, tapi mereka memilih untuk berpihak pada musuh mereka. Untuk musuh ini, dia tidak segan-segan bermusuhan dengan Gunung Sainte. Ini adalah sesuatu yang bahkan para leluhur Gunung Sainte tidak dapat memahaminya. Apa yang dipikirkan keluarga Zan? Apa yang mereka coba lakukan? Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Lelucon yang luar biasa, menari dengan musuh. Keluarga Zan, Huff. Setelah itu, leluhur Agung Kedua mengungkapkan ketidakpuasan dan rasa jijiknya. Apakah keluarga Zan ini berencana untuk merendahkan harga dirinya dan bertekuk lutut? Keluarga Zan, hahaha, kalian bercanda. Apakah kamu lupa kenapa darah keluarga Zan tertumpah? Atau lebih tepatnya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu berasal dari keluarga Zan? Jangan lupa bagaimana kamu pertama kali datang ke sini. Darah yang mengalir di pembuluh darahmu adalah garis keturunan palsu. Beberapa leluhur bahkan langsung menuju ke bagian vital. Keluarga Zan. Jika orang-orang yang berdiri di depan mereka benar-benar berasal dari keluarga bela diri ilahi, mereka tidak akan berkata apa-apa. Namun, orang-orang ini memiliki garis keturunan palsu. Apa yang diwakili oleh garis keturunan semu? Banyak orang awam yang mungkin tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, tetapi sebagai anggota Gunung Sainte, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Pada abad pertengahan, keluarga Zan sudah tidak ada lagi. Sejak hari itu dan seterusnya, keluarga Divine Martial Zan benar-benar lenyap. Menggantikan mereka adalah keluarga Zan dengan garis keturunan palsu. Keluarga Zan dengan garis keturunan palsu lah yang menghancurkan keluarga Divine Martial Zan dengan tangan mereka sendiri, orang yang memberi mereka kemuliaan. Keluarga Zan lah yang pertama kali mengkhianati dewa sejati. Sekarang, kelompok orang ini sebenarnya mulai berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang sejati. Mereka sebenarnya berencana untuk mengikuti pewaris garis darah bela diri suci. Jika ini bukan lelucon, lalu apa itu? Wang Chen telah mengacungkan sabitnya dan memanen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, keluarga Zan dengan garis keturunan palsu berencana mengikutinya. Apakah Wang Chen bersedia? Keluarga Zan terlalu banyak berpikir. Apakah ini lelucon atau bukan? Itu bukan urusanmu untuk berdiskusi. Keluarga Zan saya baru saja mengungkapkan pendirian kami. Kami telah memberikan penjelasan untuk Zan Xinjun. Keluarga Zan, kini bukan tanggung jawab Maun Sainte untuk mengkritik kami. Selamat tinggal. Ekspresi Zan Wuxiu dan Zan Long membeku ketika mereka mendengar kata-kata gunung Sainte dan para leluhur lainnya. Mereka bertukar pandang dan mengejek. Kemudian, mereka bangkit dan bersiap keluar dari Aula Utama. Candaan, apakah perilaku keluarga Zan benar-benar sebuah lelucon? Itu akan menjadi lelucon yang sebenarnya. Gunung Sainte, mereka mengira ini hanya lelucon. Kemudian keluarga Zan akan membiarkan mereka melihat apakah ini lelucon atau bukan. Hanya saja jalur mereka berbeda dan mereka tidak dapat bekerja sama. Kemudian mereka akan melihat siapa yang pada akhirnya akan menjadi lelucon. Memikirkan hal ini, mata Zan Long bersinar karena ejekan. Hari ini, mereka datang ke sini untuk mengumumkan keputusan keluarga Zan. Adapun keluarga Zan dan Wang Chen, mengapa mereka memerlukan perhatian gunung Sainte? Sekelompok idiot. Mereka memintanya. Mereka akan menyesalinya. Keluarga Zan, bajingan-bajingan ini. Tidak berterima kasih. Saat itu, keluarga Zan dari seni bela diri ilahi mengasuh mereka, tetapi mereka menelan keluarga Zan. Sekarang, mereka ingin menelan gunung Sainte juga. Jika bukan karena dukungan gunung Sainte, akankah keluarga Zan dari seni bela diri ilahi benar-benar ditelan oleh mereka? Sekarang, mereka ingin mengandalkan Wang Chen. Huff. Sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka akan menyesalinya. Menyaksikan Zan Wuxiu dan Zan Long pergi, para leluhur gunung Sainte yang tersisa di aula utama meraung dengan marah. Gunung Sainte saat ini tidak mampu menahan badai lagi dan tidak mampu menderita kerugian lagi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membiarkan kedua orang bodoh ini pergi begitu saja? Empat keluarga besar, empat tempat suci, dan sekarang keluarga Zan. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak marah? Gunung Sainte bisa dikatakan hanya ada dalam nama saja sekarang. Inti dari enam keluarga besar dan empat tempat suci sekarang hanya keluarga Teng. Gunung Sainte tetaplah Gunung Sainte. Berapa banyak kekuatan yang hilang dalam proses ini? Karena, meskipun Gunung Sainte telah bekerja keras untuk memelihara kekuatannya sendiri selama ribuan tahun, bagaimana mereka bisa menahan pukulan seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Ditambah dengan fakta bahwa Wang Chen telah melonjak ke langit. Mendengar hal itu, para leluhur merasakan keinginan untuk menjadi gila. Wang Chen, Wang Chen terkutuk itu. Setelah amarahnya meredah, mata sang patriark terkemuka menjadi lebih dingin. Pada akhirnya, bukankah situasi Gunung Sainte saat ini disebabkan oleh Wang Chen? Jika bukan karena Wang Chen, bagaimana empat keluarga besar dan empat tempat suci bisa meninggalkan Gunung Sainte? Bagaimana mereka bisa menjadi musuh Gunung Sainte? Jika bukan karena Wang Chen, di mana orang-orang yang tidak tahu terima kasih dari keluarga Zan bisa mencapainya? Kita tidak bisa membiarkan Wang Chen pergi hidup-hidup. Hanya dengan membunuhnya kita bisa merasa damai. Jika tidak, Gunung Sainte akan berada dalam bahaya. Sang patriark terkemuka menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Gunung Sainte sudah hancur berkeping-keping. Jika mereka ingin menyelamatkan situasi saat ini, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah menghancurkan Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana Gunung Sainte bisa mewujudkan rencana besarnya? Sedemikian rupa sehingga sebelum Gunung Sainte dapat melaksanakan rencana mereka sepenuhnya, hal pertama yang akan mereka hadapi adalah bahaya kehancuran. Berapa tahun Gunung Sainte mempersiapkan rencana ini? Tidak ada yang tahu lebih baik daripada para leluhur. Rencana ini telah disiapkan oleh pemimpin suci selama ribuan tahun. Mereka harus membunuh Wang Chen agar Gunung Sainte memiliki secerca harapan. Tapi Wang Chen adalah inti sekarang, kita. Mendengar kata-kata dari Patriark terkemuka, beberapa orang yang hadir saling bertukar pandang dan tersenyum tak berdaya. Bunuh Wang Chen. Tentu saja mereka ingin membunuh Wang Chen. Bukan hanya mereka. Banyak orang di medan perang sedang mengincar Wang Chen. Entah itu Gunung Sainte, pavilion pembantayan naga, aliansi sembilan kota, atau keluarga Gunung Yin Yu. Orang yang paling ingin membunuh Wang Chen pastinya bukanlah Gunung Sainte. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Wang Chen sangat beruntung, dan peluangnya sangat bagus. Seolah-olah surga sedang menjaganya. Meskipun Gunung Sainte telah menyiapkan jebakan besar untuk Wang Chen dan mengira Wang Chen pasti akan mati, apa hasilnya? Keluarga Zan melompat keluar untuk mengacaukan segalanya. Sekarang Wang Chen berada di inti kuil, siapa yang bisa menyentuhnya? Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Sulit, kami ingin membunuhnya, tapi saya khawatir keluarga Gunung Yin Yu semakin ingin membunuh Wang Chen. Menurut berita, dengan terlibatnya keluarga Sinyue dalam pusaran air ini, keluarga Yin Mountain Yu berada dalam bahaya. Keluarga Yin Mountain Yu telah mengajukan permintaan kepada kami dan pavilion pembantayan naga. Pavilion pembantayan naga juga ingin membunuh Wang Chen, tapi sudut mulut mereka membentuk senyuman pahit. Setelah beberapa saat, beberapa lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Ya itu betul. Pada saat ini, mereka bahkan menyebut keluarga Yin Mountain Yu. Keluarga kuat ini telah menjadi target baru keluarga Wang, target baru setelah keluarga Gu. Baru saja, muncul kabar bahwa keluarga Gu kembali menderita kekalahan besar kemarin. Keterlibatan keluarga Sinyue menyebabkan keluarga Gu mundur selangkah demi selangkah. Mereka sudah dalam bahaya. Saat ini, momentum keluarga Wang seperti pelangi, dan mereka berada pada kondisi terkuatnya. Tidak, ada harapan. Kita belum berada di ujung jalan. Petik 2, petik 2. Namun, dalam menghadapi pesimisme seperti itu, kilatan cahaya melintas di mata pemimpin-pemimpin itu. Yang lain tidak punya harapan untuk membunuh Wang Chen, tetapi Gunung Sainte masih punya harapan. Harapan apa? Kata-katanya membangkitkan semangat semua orang yang hadir. Mungkinkah setelah keadaan berkembang hingga tahap ini, masih ada harapan untuk membalikkan keadaan? Jika itu masalahnya, itu yang terbaik. Trik apa lagi yang dilakukan Mount Sainte? Mata semua orang berbinar saat melihat lelaki tua itu memimpin. Saat ini, Gunung Sainte membutuhkan kemenangan. Dia perlu meningkatkan moral masyarakat. Tinggalkan inti kuil. Huh, dengan kekuatan pemimpin suci, bukanlah masalah untuk mengetahui kemana Wang Chen dan yang lainnya kembali. Saya tidak percaya Wang Chen akan bisa melarikan diri setelah kita memasang jaring yang tidak bisa dihindari. Menyipitkan matanya, kilatan dingin melintas di matanya, pemimpin tetua itu tertawa dingin. Benar, pemimpin suci terluka. Namun, seberapa kuatkah pemimpin suci? Pemimpin tetua mengetahui hal ini dengan sangat baik. Dia adalah seseorang yang telah mengikuti pemimpin suci sampai ke sini. Meskipun pemimpin suci terluka, tidak menjadi masalah baginya untuk berkomplot melawan Wang Chen. Pemimpin suci memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lebih penting lagi, pemimpin suci memiliki kemampuan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Memikirkan hal ini, bibir orang tua itu membentuk senyuman. Wang Chen. Keluarga San. Kali ini, Gunung Sainte akan memberitahu orang-orang ini apa kesalahannya. Ini belum berakhir. Gunung Sainte belum hilang. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Terutama Keluarga San. 2.984. Ledakan. Ditemani oleh suara gemuruh yang memekakan telinga, seluruh dunia hancur. Retak-retak-retak. Tampaknya mengeras dan kemudian pecah. Angin menderu-deru dan ombak menyapu. Penciptaan langit dan bumi tidak lebih dari ini. Turbulensi berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum kekacauan menghilang. Saat cahaya menerangi dunia, sesosok tubuh muncul di antara langit dan bumi. Ketekunan seperti gunung, tinggi dan lurus seperti pohon pinus. Kesuksesan. Petik 2. Ditengah angin sejuk, setelah beberapa saat, sosok seperti patung itu bergerak pelan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman saat dia bergumam pelan. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kebanggaan dalam suaranya. Kesuksesan. Benar, bukankah orang yang berdiri di sini adalah Wang Chen? Di dunia yang kacau itu, entah sudah berapa hari dan bulan telah berlalu. Hanya satu hari di pegunungan setara dengan seribu tahun di dunia. Rasanya sekejap, tapi rasanya seperti ribuan tahun. Inilah yang dirasakan Wang Chen saat tenggelam dalam kultivasi. Menyatu dengan langit dan bumi, menjadi satu dengan dunia. Di dunia primal kaos itu, Wang Chen membuka semua pori-pori di tubuhnya, memeluk dunia ini, dan menyatu dengannya. Dao surgawi. Dao yang hebat, biasa saja. Saat itu, Wang Chen adalah dao surgawi, dan Wang Chen adalah dao agung. Kenangan di benaknya terus mengalir saat dia berulang kali memutar ulang kemampuan ilahi yang ditunjukkan oleh Dewa Sejati sebelum dia menghilang. Seolah-olah setelah melintasi zaman dan mengalami tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, serangan Wang Chen telah berhasil. Dia akhirnya berhasil menembus rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan menerobos dunia primal kaos. Di antaranya, ada fondasi yang ditimbulkan oleh demonstrasi Dewa Sejati, serta perasaan yang dia temukan di dunia kotak kayu. Hanya dengan benar-benar menyatu dengan dunia seperti itu seseorang dapat menemukan perasaan seperti itu, agresifitas seperti itu, kepahlawanan seperti itu. Kalau tidak, mengandalkan Wang Chen sendiri. Berapa tahun yang diperlukan untuk memahami perubahan-perubahan semacam itu, dominasi semacam itu, semangat semacam itu. Tentu saja, keberhasilan langkah ini juga disebabkan oleh kekuatan garis keturunan Wang Chen. Karena, setelah latihan yang tak terhitung jumlahnya, Wang Chen merasa ngeri saat mengetahui bahwa kekuatan garis keturunannya hampir terkuras seluruhnya ketika dia akhirnya berhasil dalam serangan terakhir. Seperti angin kencang, darah Wang Chen hampir mengering dalam sekejap. Membelah langit dan membelah bumi tidak hanya membutuhkan kekuatan dan tubuh yang kuat, tetapi juga garis keturunan yang kuat. Mungkin inilah alasan mengapa Dewa Sejati ingin dia memurnikan esensi darahnya sesegera mungkin. Dia bahkan tidak peduli jika Wang Chen dapat menyerap energi yang begitu kuat dan memurnikan esensi darah yang begitu kuat dengan kekuatannya saat ini. Atau mungkin Dewa Sejati di masa lalu telah menyusun strategi dan telah melihat semua yang terjadi saat ini. Seluruh dunia berada di bawah pengawasannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Tampaknya sekeras apapun dia berusaha, dia masih berada di bawah kendali tangan takasat mata itu. Memasuki inti kuil, menghadapi obsesi Dewa Sejati, mengungkap sudut sejarah, memperoleh kitab suci, menyaksikan kekuatan ilahi, memurnikan esensi darah, menyimpulkan kekuatan ilahi, membuka dunia. Satu setelah lainnya, apakah ini semua diatur oleh Tuhan yang benar? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Perasaan itu tidak baik. Namun, pada saat ini, dia mengabaikan perasaan ini untuk sementara. Setidaknya, berhasil memahami kekuatan ilahi yang kuat sudah cukup untuk membuat Wang Chen bersemangat, cukup untuk menutupi perasaan tidak nyaman itu untuk sementara. Membelah langit dan membelah bumi. Kekuatan ilahi ini membelah langit, membelah langit dan membelah bumi. Petik 2. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Wang Chen bersinar saat dia bergumam. Sayang sekali energi yang dikonsumsi terlalu banyak. Dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menggunakannya paling banyak satu kali. Setelah itu, saya khawatir saya tidak punya banyak tenaga lagi. Namun meski begitu, seberapa besar kekuatan yang bisa kukerahkan dari Splitting the Heaven? Pukulan telaku barusan hampir membuka dunia kecil yang kacau balau. Lalu, bagaimana dengan pakar saat itu? Seberapa kuat dia? Dia benar-benar bisa membuka seluruh dunia, seluruh dunia. Dengan hati-hati mengingat perasaan menggunakan membelah langit dan membelah bumi, Wang Chen mengungkapkan ekspresi pahit dan kerinduan. Kekuatanku masih terlalu lemah. Jika saya cukup kuat, mengapa hal itu begitu sulit? Jika itu cukup kuat, seberapa kuatkah dunia yang dia buka? Wang Chen sangat menginginkannya. Dia merindukan hari ketika dia bisa mencapai kekuatan membelah langit dan membelah bumi. Hari itu, saya khawatir saya harus menunggu sampai Wang Chen melangkah ke level Dewa Sejati. Adapun saat ini, dengan gerakan ini, kekuatan yang dapat diberikan Wang Chen mungkin hanya 10 hingga 20 persen. Meski begitu, gerakan ini sebanding dengan sihir hebat. Bahkan mungkin lebih kuat dari pukulan gempa surga. Ini jelas merupakan langkah yang luar biasa di antara sihir hebat, bukan? Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen mengungkapkan senyuman saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada banyak penyesalan, tapi banyak juga kejutan. Namun, setelah membuka pintu ini, kejutannya selalu lebih besar daripada penyesalannya. Penyesalan bisa saja ditebus, tapi bagaimana dengan kejutan? Tidak sering. Sudah waktunya untuk pergi. Petik 2 Setelah sekian lama, Wang Chen akhirnya mendapatkan kembali energinya. Dia melihat ke depan. Ruang ini menjadi biasa dan biasa-biasa saja. Jalan keluar itu menjadi kabur. Seluruh pesona, yang dipenuhi cahaya, menjadi redup saat ini, seolah-olah akan menghilang. Wang Chen tahu bahwa dunia ini akan runtuh. Dia harus pergi. Apakah ini rencanamu atau tidak? Apapun yang ingin kamu lakukan, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku tidak akan dikendalikan oleh siapapun. Anda, atau bagian langit ini. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan langit. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat lebih dalam pada dunia ini yang telah memberinya begitu banyak kejutan dan kegembiraan, tetapi juga meninggalkannya dengan begitu banyak penyesalan. Pergi. Begitu dia mengatakan itu, sosoknya bersinar. Wang Chen berlari menuju celah yang akan runtuh. Sepertinya Wang Chen akan kembali. Aku ingin tahu pertemuan kebetulan apa yang dia dapatkan. Saya khawatir peluang kali ini tidak kecilkan. Petik 2 Saat Wang Chen berlari menuju bagian luar dunia itu, di kuil di luar, Liu Xinian, Yen Seng Yue, Wang Yan, dan Flaming Moon telah bangun dari kultivasi mereka. Mereka tidak tahu sudah berapa lama mereka berkultivasi di kuil ini. Saat aura kekacauan memenuhi dunia, sepertinya waktu telah berhenti mengalir. Tampaknya bertahun-tahun telah berlalu, dan mereka berempat telah memperoleh sesuatu. Seolah-olah mereka telah berkeliaran di dunia caotik. Keuntungan yang mereka peroleh sangat besar. Setidaknya, pemahaman mereka tentang aura kekacauan telah meningkat pesat. Mungkin mereka tidak melihat manfaat apapun darinya sekarang. Namun, untuk budidaya mereka di masa depan, manfaatnya tidak dapat digambarkan. Dapat dikatakan bahwa pencerahan ini telah membuka terlalu banyak jalan bagi mereka di masa depan. Tentu saja, hasil panen yang mereka peroleh jelas bukan hanya sekedar pencerahan ini. Bagaimana ini bisa menjadi satu-satunya hasil panen di dunia caotik ini? Di bawah kekuatan caotik yang kuat dan energi yang kuat, kekuatan mereka juga meningkat pesat. Terutama bagi Wang Yan, dia juga menjadi eksistensi yang paling menarik perhatian di dunia ini. Hasil panen yang dia peroleh sendiri sudah lebih dari cukup untuk mengungguli orang lain. Lengan itu, yang telah melakukan terlalu banyak keajaiban, telah mengalami perubahan yang luar biasa. Wang Yan adalah satu-satunya yang mengetahui manfaat ini. Selain itu, masih banyak lagi manfaatnya. Dengan bantuan Zan Singjun, mereka bahkan mendapatkan kesempatan yang ditinggalkan oleh pemimpin suci. Kekuatan pemimpin suci sudah lama tak tertandingi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat jebakan seperti itu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menipu dunia selama bertahun-tahun? Bahkan banyak leluhur Gunung Sainte tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Itu karena kekuatan pemimpin suci cukup untuk menciptakan peluang yang signifikan. Itulah yang disebut pemandian cahaya suci. Meskipun pemimpin suci datang untuk Wang Chen kali ini, dia sudah menyiapkan kesempatan. Pemimpin suci terpaksa pergi, tapi kesempatan masih ada. Zan Singjun telah mengaktifkan peluang kebetulan ini dalam keadaan seperti itu, memungkinkan semua orang mendapatkan cukup banyak manfaat. Dapat dikatakan bahwa setiap orang telah memperoleh banyak hal. Dengan sedikit antisipasi, orang-orang ini ingin tahu manfaat apa yang diperoleh Wang Chen. Jika mereka memperoleh manfaat seperti itu di Aula Suci, bagaimana dengan Wang Chen, yang merupakan inti? Pada saat ini, hilangnya ora kekacauan pasti disebabkan oleh Wang Chen. Kalau begitu, kejutan macam apa yang akan terjadi dengan kembalinya Wang Chen? Mendengar hal ini, mata semua orang tertuju pada pintu keluar di depan mereka. Dia datang. Sesaat kemudian, ketika dia melihat hembusan angin menyapu, mata Liu Xinian berbinar. Wang Chen telah kembali. Ayo pergi. Cepat tinggalkan tempat ini. Aula Suci akan runtuh. Petik 2 Namun, sebelum Liu Xinian dan yang lainnya dapat mengatakan apapun, sosok yang bergegas dari jauh berteriak dengan keras. Bukankah itu suara Wang Chen? Namun, patriark generasi berikutnya. Ada sedikit nada cemas dan gugup dalam suaranya. Bahkan wajah Wang Chen menjadi gelap saat ini. Siapa yang mengira bahwa ruangan itu akan mulai runtuh saat Wang Chen hendak pergi? Terlebih lagi, saat ruang angkasa runtuh, kekuatan kehampaan yang tak ada habisnya mulai menyebar ke dunia luar. Pada saat ini, seluruh Aula Suci mulai bergetar pelan. Sekarang, mereka harus meninggalkan Aula Suci secepat mungkin. Kalau tidak, mereka akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Sial, cepat pergi. Itu adalah pemimpin Suci. Itu pasti dia. Bajingan itu. Apakah dia benar-benar akan menghancurkan Aula Suci? Petik 2 Bukan hanya Wang Chen. Wajah Zan Singjun juga menjadi pucat saat mendengar raungan Wang Chen. Sama seperti Wang Chen, Zan Singjun juga bergegas maju sambil mengaum, mengabaikan yang lainnya. Dibandingkan dengan Wang Chen, Zan Singjun bahkan lebih sadar akan apa yang akan mereka hadapi jika mereka tidak bisa pergi sekarang. Jika Aula Suci runtuh, kemana mereka akan berakhir? Ini adalah perbuatan pemimpin Suci. Zan Singjun tidak meragukan bahwa ini adalah rencana cadangan pemimpin Suci. Saat pemimpin Suci runtuh dan mereka tersedot ke dalam badai ruang waktu atau ke dalam kehampaan yang tidak diketahui, itu mungkin merupakan hal yang baik. Jika mereka tersedot ke tempat yang diatur oleh pemimpin Suci. Konsekuensinya tidak terbayangkan. 2.985 Perubahan mendadak menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Terutama Zan Singjun. Zan Singjun tidak diragukan lagi adalah orang yang paling memahami kuil. Sebagai leluhur tua gunung Sainte, ia memiliki keunggulan alami. Pemahamannya tentang kuil bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang luar. Saat dia melihat Wang Chen melarikan diri, Zan Singjun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian, seruan Wang Chen membuatnya semakin yakin dengan tebakannya. Ekspresi Zan Singjun berubah. Dia berlari ke depan seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Apa jadinya jika candi itu runtuh? Zan Singjun mengetahui hal ini dengan sangat baik. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Apakah ini rencana cadangan yang ditinggalkan oleh gunung Sainte? Apakah ini keputusan Holy Lord? Zan Singjun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hati. Tampaknya gunung Sainte sangat marah kali ini. Pergi. Melihat orang-orang di kejauhan yang masih linglung, ekspresi Zan Singjun sangat serius. Tinggalkan tempat ini. Melihat tindakan Wang Chen dan Zan Singjun dan mendengarkan kata-kata mereka, bagaimana mungkin Wang Yan, Liu Xinyan, Flaming Moon, dan Yan Seng Yueh ragu-ragu. Di tengah teriakan tersebut, mereka langsung bergegas menuju pintu keluar di depan mereka. Astaga. Di tengah gelombang udara yang ganas, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di belakang mereka sedang runtuh. Selain itu, ia runtuh dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Astaga. Untungnya bagi kami. Namun, kecepatan mereka cukup cepat, dan mereka akhirnya bergegas keluar sebelum ruang itu runtuh. Terutama Wang Chen yang berada di belakang. Jika dia sedikit lebih lambat, dia mungkin tersedot ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Huff, Wang Chen. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, saya ingin melihat bagaimana Anda dapat melarikan diri kali ini. Tidak ada lagi tempat bagimu di dunia itu. Hanya Anda yang bisa masuk ke dalam jebakan yang tak terhindarkan ini. Di dalam Aula Dewa, badai dahsyat berkecamuk. Di luar Aula Dewa, di dataran beberapa ratus kilometer jauhnya dari Gunung Sainte, beberapa lelaki tua mencipir. Jika Zan Singjun dan yang lainnya ada di sini, mereka akan dapat mengenali orang-orang tua ini sekaligus. Bukankah mereka adalah leluhur Gunung Sainte? Benar sekali, pada saat ini, beberapa lelaki tua yang berdiri di sini semuanya sangat kuat. Dia adalah Patriark Gunung Sainte. Seperti prediksi Zan Singjun, runtuhnya kuil tersebut disebabkan oleh Gunung Sainte. Ini adalah rencana terakhir Gunung Sainte. Tujuan mereka sangat sederhana, yaitu membunuh Wang Chen dan yang lainnya. Mereka benar-benar tidak bisa membiarkan Wang Chen dan yang lainnya kembali ke keluarga Wang hidup-hidup. Kegagalan berturut-turut telah mendorong Gunung Sainte ke ambang letusan. Penghinaan yang terus-menerus membuat Gunung Sainte kehilangan rasionalitasnya. Apalagi setelah keluarga Zan meninggalkan Gunung Sainte dan Wang Chen memperoleh kitab suci. Hal ini membuat Gunung Sainte semakin tidak mau mentolerir keberlangsungan keberadaan Wang Chen. Wang Chen seperti itu sudah menjadi ancaman besar. Karena kemunculan Wang Chen, Gunung Sainte menjadi sangat menyedihkan. Karena Wang Chen, berapa kerugian Gunung Sainte. Sekarang, mereka benar-benar tidak bisa membiarkan Wang Chen melanjutkan. Kalau tidak, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Saat ini, kekuatan yang dikumpulkan Wang Chen sudah cukup untuk mengancam Gunung Sainte. Hal ini membuat Gunung Sainte dan yang lainnya tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Karena itu, kekuatan yang dikumpulkan Wang Chen cukup untuk mengancam Gunung Sainte. Itu pula yang menjadi alasan mengapa mereka harus melakukan operasi pemusnahan ini. Kuil suci mulai runtuh. Bagaimana mungkin para tetua di sini tidak mengetahui hal ini? Mereka bahkan telah menghitung bahwa pintu keluar saat ini hanya memungkinkan Wang Chen dan yang lainnya muncul di sini. Ini adalah kemampuan supranatural Sainte Sovereign yang luar biasa, kemampuan unik dari Sainte Sovereign. Setelah memasang jaring yang tak terhindarkan di sini, bagaimana Wang Chen dan yang lainnya bisa menjungkir balikan langit? Berpikir sampai saat ini, dan melihat awan yang bergulung di langit, ekspresi semua orang yang hadir menjadi sangat bersemangat, dan mereka menjadi sangat tidak sabar. Mata mereka bersinar karena niat membunuh. Gemuruh. Setelah waktu yang tidak diketahui, yang terasa seperti menunggu ratusan tahun, kehampaan sudah dipenuhi awan gelap yang bergulung. Di tengah awan gelap tak berujung, sambaran petir menyelaukan melintasi langit, merobek kubah surga. Raungan itu memekakan telinga, seolah-olah seluruh dunia berguncang karena deru ini. Gemuruh. Raungan lain bergema, dan seluruh dunia diterangi cahaya putih yang mematikan. Suara mendesing. Di tengah hembusan angin, lahirlah pusaran. Seolah-olah saat ini, dunia telah berubah menjadi lautan tanpa batas. Di tengah lautan, muncullah mata laut. Di tengah pusaran, awan yang awalnya gelap berangsur-angsur berubah menjadi warna merah darah. Itu di sini. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang sudah lama menunggu akhirnya menjadi bersemangat, menampakkan ekspresi ekstasi. Itu di sini. Itu benar. Melihat pusaran itu, semua orang tahu bahwa pintu keluar telah dibuka. Segera, Wang Chen dan yang lainnya akan muncul di hadapan mereka. Hari ini adalah hari untuk membunuh Wang Chen. Huh, kali ini, kami akan memastikan Wang Chen tidak punya cara untuk melarikan diri. Benar, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematian Wang Chen. Dengan ekspresi fanatik, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Memang benar Wang Chen telah membawa terlalu banyak kenangan tidak menyenangkan ke Gunung Sainte. Hati para leluhur Gunung Sainte ini dipenuhi dengan kebencian. Saat ini, mereka seolah-olah bisa melihat masa depan yang indah. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat penampilan putus asa Wang Chen. Kebencian itu sepertinya akhirnya menemukan kesempatan untuk dilampiaskan hari ini. Ledakan. Di tengah semburan diskusi, sambaran petir lainnya akhirnya merobek langit, seolah gerbang neraka telah terbuka. Di tengah pusaran, di awan berwarna merah darah, sebuah gerbang yang terlihat dengan mata telanjang akhirnya terbuka di tengah suara gemuruh. Astaga! Setelah itu, beberapa sosok bergegas keluar dari pintu keluar dengan kecepatan yang mengerikan dan muncul di padang rumput. Hahaha, Wang Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Hari ini adalah hari kematianmu. Wang Chen, mati. Ketika sosok-sosok itu mendarat di tanah, ledakan raungan marah terdengar. Dalam sekejap mata, beberapa sosok mengepung mereka yang baru saja tiba di padang rumput ini. Benar, mereka yang dikepung jelas adalah Wang Chen dan yang lainnya. Gunung Sainte. Melihat prajurit yang sangat kuat di sekitarnya, Wang Chen, yang baru saja mengatur nafas, menyipitkan matanya dan bertanya. Orang-orang Gunung Sainte. Tanpa diduga, seperti yang diharapkan Zan Singjun, orang-orang ini benar-benar muncul di sini. Ingin membunuhku. Memikirkan tujuan orang-orang ini, mata Wang Chen berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Itu benar. Ini aku, Gunung Sainte. Wang Chen, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Perhatikan bagaimana aku, Gunung Sainte, akan menghancurkanmu. Kemuliaan dewa sejati hanya milik kita, Gunung Sainte. Mendengar pertanyaan Wang Chen, pemimpin tetua itu mencibir dengan marah. Bunuh aku, tidak bisa melarikan diri. Sombong sekali. Mendengar perkataan para tetua ini, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Gunung Sainte. Gunung Sainte ini benar-benar busuk. Begitu banyak prajurit kuat yang dimobilisasi kali ini. Dari tujuh atau delapan seniman bela diri ini, bahkan yang paling lemah pun akan menjadi tetua Gunung Suci, bukan? Selain itu, sebagian besar dari mereka adalah leluhur Gunung Sainte. Gunung Sainte ini sangat menghormatinya. Namun, apakah mereka benar-benar berpikir bisa membunuhnya di sini? Jika Wang Chen bertemu dengan barisan ahli seperti itu sebelum memasuki Aula Ilahi, dia mungkin memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, meskipun dia baru memasuki kuil sekali, Wang Chen saat ini bukan lagi Wang Chen di masa lalu. Kekuatannya meningkat pesat di kuil. Meski sedikit lebih buruk dari yang diharapkan, jika Wang Chen ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Terlebih lagi, sebelum bergegas ke pintu keluar, Wang Chen telah mengetahui tentang kemungkinan bahaya dari Zan Sing Jun. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen dan yang lainnya sudah membuat pengaturan dan rencana. Dalam keadaan seperti itu, mereka ingin membunuhnya. Orang-orang ini mungkin tidak dapat melakukannya. Wang Chen ingin melihat seberapa mampu mereka. Anak bodoh, bicara omong kosong. Huh, Anda memiliki keinginan mati. Wang Chen, kematian sudah dekat, namun kamu masih berani bersikap sombong. Hahaha, bagus. Bagus sekali, Wang Chen. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa begitu keras kepala. Melihat Wang Chen masih berani bersikap sombong dalam situasi genting seperti itu, wajah para tetua Gunung Sainte menjadi gelap. Wang Chen, apakah dia mengira dia masih punya peluang? Wang Chen, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Di tengah tawa dingin itu, seorang tetua dari Gunung Sainte berteriak. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar tetua itu meledak. Gelombang udara yang menakutkan sudah cukup untuk menimbulkan angin dan awan. Ekspresi orang tua itu berubah menjadi menyeramkan. Pada saat ini, si tetua memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya. Bunuh Wang Chen. Jika dia bisa memimpin lebih dulu, tentu itu adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Perlu diketahui bahwa Sainte Sovereign mengatakan bahwa siapapun yang dapat membunuh Wang Chen akan memiliki kesempatan untuk mewarisi jubahnya. Itulah posisi Sainte Sovereign. Bahkan yang lebih tua pun tidak bisa menahan Miller. Peluang ada tepat di depannya. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Mari kita lihat apakah Wang Chen murah hati. Astaga, astaga. Kecepatannya sangat cepat. Di tengah tawa dingin, orang tua itu berlari ke depan. Hanya dalam sekejap mata, tetua itu menghilang ke dalam kehampaan. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan hanyalah langit yang penuh bayangan dan gelombang udara yang menakutkan. Gelombang udara yang mengerikan sepertinya mencabik-cabik Wang Chen dan melahapnya sepenuhnya. Aura pembunuh datang. Menghadapi Wang Chen, tetua dari gunung Sainte tidak menahan diri sama sekali. Begitu dia bergerak, kekuatannya sama kuatnya dengan petir. Dia ingin membunuh Wang Chen. Langkah bagus. Melihat tetua itu menyerbu ke arahnya, merasakan aura yang menghancurkan bumi, Wang Chen tidak takut sama sekali. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mari kita gunakan pertempuran ini sebagai batu asahan bagi Wang Chen setelah dia kembali dari kuil. Wang Chen sangat ingin melihat seberapa kuat kekuatannya saat ini. Dia juga penasaran untuk melihat seberapa kuat Heaven Splitting Earth Splitter jika dia mengeksekusinya sekali lagi. Hari ini, dia ingin menghancurkan konspirasi gunung Sainte sepenuhnya. 2.986 Tepat waktu. Melihat lelaki tua dari gunung Sainte tiba-tiba menghilang di hadapannya, mata Wang Chen berbinar dingin, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Apakah dia ingin bertarung? Kalau begitu ayo bertarung. Wang Chen juga ingin melihat seberapa kuat dia. Seberapa mengerikan kekuatan tempurnya, hampir setara dengan seseorang yang telah dikultifasikan kembali sebanyak delapan kali. Juga, ada kemampuan ilahi Genesis Splitter. Karena itu masalahnya, dia akan membiarkan lelaki tua dari gunung Sainte ini menjadi batu loncatannya. Membunuh. Mendengar hal ini, Wang Chen meraung marah. Pupil matanya menyusut, dan mata Wang Chen berbinar. Keluar dari sini. Saat berikutnya, Wang Chen tiba-tiba mengambil langkah maju. Ledakan. Dia melemparkan tinju kaisar langit. Apakah orang tua itu sangat cepat? Benar, dia sangat cepat. Tapi, jadi kenapa? Dengan kekuatan Wang Chen saat ini dan kekuatan jiwa ilahi, jika dia bahkan tidak bisa melihat lintasan orang tua itu, maka Wang Chen tidak pantas untuk hidup di dunia ini. Seseorang yang bisa menghancurkan Wang Chen. Mungkin tidak banyak orang di seluruh medan perang. Jelas sekali, lelaki tua ini tidak ada dalam daftar orang yang bisa menghancurkan Wang Chen. Gedebuk. Hanya dengan satu langkah, aura Wang Chen tiba-tiba naik ke puncaknya. Gemuruh. Awan pemakan angin. Ketika tinju kaisar surgawi ini dilempar, kekuatan garis keturunan Wang Chen yang kuat ditampilkan dalam sekejap. Dengan kombinasi kekuatan dan kekuatan garis keturunan Wang Chen, tinju kaisar surgawi ini mungkin tidak kalah dengan kekuatan ilahi biasa, bukan? Langit dan bumi retak. Saat ini, Wang Chen seperti seorang raja yang telah turun. Akibat kekuatan garis keturunan yang menakutkan, rambut panjang Wang Chen berubah menjadi merah darah. Tepuk-tepuk-tepuk. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin, mengeluarkan suara mengepak. Membunuh. Dengan lintasan yang mempesona, pukulan ini sepertinya telah menembus kehampaan. Seperti meteor yang melesat melintasi langit, ia langsung menuju bayangan. Tidak baik. Setelah melihat pemandangan ini dan merasakan aura yang kuat, serangkaian seruan datang dari kehampaan. Bukankah ini suara lelaki tua dari Gunung Sainte? Pada saat itu, ekspresi lelaki tua dari Gunung Sainte berubah menjadi sangat buruk ketika sedikit kepanikan melintas di matanya. Dalam hal kecepatan, dia memiliki keyakinan mutlak. Belum lama ini dia menjadi patriark Gunung Sainte. Namun, kecepatannya jelas luar biasa di antara para leluhur Gunung Sainte. Awalnya, dia mengira kecepatannya cukup untuk menghancurkan Wang Chen. Namun, Wang Chen telah melihat kebenaran hanya dengan satu pandangan. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak panik? Kecepatan Wang Chen lebih cepat dari yang diharapkan. Itu jauh melampaui imajinasi dan ekspektasi orang tua itu. Rencananya bisa dikatakan gagal. Setelah melihat tinju kaisar surgawi dan merasakan aura garis keturunannya yang kuat, tubuh lelaki tua itu membeku sesaat. Ledakan. Di tengah suara ledakan, bayangan yang diseret lelaki tua itu langsung hancur. Waktu dan ruang membeku sesaat sebelum tiba-tiba meledak, hancur berkeping-keping. Dewa sejati orang tua itu muncul di langit dan bumi yang terkoyak. Tinju kaisar surgawi Wang Chen langsung menuju ke arahnya. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak panik? Bermimpilah. Ekspresi lelaki tua itu membeku ketika dia berteriak dengan marah. Bam, bam, bam. Orang tua itu menangkupkan telapak tangannya dan menyerang balik Wang Chen tanpa menahan diri. Huff, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa begitu lancang di sini dengan keterampilan sepele seperti itu? Sudut mulut Wang Chen menyeringai ketika dia melihat betapa bingungnya lelaki tua itu. Merendahkan. Benar sekali, orang tua itu merendahkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa dia bisa menghancurkannya dengan kecepatannya? Kalau tidak, kenapa dia terburu-buru? Tidakkah dia tahu bahwa satu kesalahan dalam pertarungan antar pembangkit tenaga listrik dapat menyebabkan seluruh pertempuran menjadi tidak terkendali? Kini, Wang Chen memanfaatkan kesempatan itu. Saat lelaki tua itu sedang terburu-buru, Wang Chen menyiapkan tinju kaisar surgawi dan meledakkannya ke depan tanpa menahan diri. Itu sangat kuat sehingga bisa menghancurkan segalanya. Suara mendesing. Dalam kehampaan yang terdistorsi, tinju Wang Chen diarahkan ke titik vital lelaki tua itu. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, serangkaian suara ledakan terdengar. Gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Suara tabrakan yang tumpul menggetarkan saraf semua orang. Sangat kuat. Wajahnya memerah dalam sekejap. Ekspresi kengerian melintas di mata Patriark Gunung Suci saat dia merasakan kekuatan yang muncul dari serangan Wang Chen. Tinju kaisar surgawi Wang Chen seperti gunung, seperti lautan, dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan kekerasan mengalir ke dalam tubuh lelaki tua itu seolah-olah akan mencabik-cabiknya. Dari dalam keluar, Wang Chen memiliki kendali sempurna atas kekuatan tersembunyi. Wajahnya langsung memerah. Puff! Dalam sekejap mata, lelaki tua itu mengeluarkan seteguk darah. Bahkan garis keturunannya terguncang saat ini. Seberapa kuat garis keturunan Wang Chen sekarang? Kekuatan garis keturunannya bisa dikatakan sangat menggemparkan dan cukup untuk menghancurkan banyak garis keturunan lainnya. Jika itu adalah seniman bela diri yang lemah, garis keturunannya mungkin akan meledak dan mati di bawah tekanan kekuatan garis keturunannya. Meskipun lelaki tua itu adalah patriark Gunung Sainte dan sangat kuat, dia merasakan darahnya bergejolak saat ini. Setelah mengeluarkan seteguk darah, wajah lelaki tua itu menjadi semakin merah. Darah di tubuhnya sepertinya tidak terkendali. Ini hanyalah kemampuan iblis. Orang tua yang penuh percaya diri itu tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu hanya dalam satu pertukaran. Suara mendesing. Saat lelaki tua itu berteriak, gelombang udara menyapu ke segala arah. Angin menderu. Tubuh lelaki tua itu tampak hancur saat dia dilempar ke belakang oleh Wang Chen. Hahaha, hanya itu yang kamu punya. Kekuatan dari budidaya ulang tahap delapan akhir. Bagaimana seseorang dengan kekuatan seperti itu bisa menjadi patriark Gunung Sainte? Tampaknya Gunung Sainte benar-benar menurun. Dia berhasil dalam satu serangan, dan itu memuaskan. Melihat lelaki tua yang terpaksa mundur, Wang Chen tertawa keras. Kekuatan orang tua itu, dia hampir sekuat Wang Chen. Dia bahkan lebih lemah dari Wang Chen. Karena itu, Wang Chen lebih unggul dalam satu pertukaran. Karena itu, kekuatan garis keturunan Wang Chen dapat menunjukkan energi yang begitu kuat pada saat ini. Kalau tidak, bagaimana kekuatan garis keturunan Wang Chen bisa mengguncang garis keturunan lelaki tua itu dengan begitu mudah? Garis darah bela diri ilahi sangat menantang surga. Namun, di hadapan kekuatan absolut, tidak ada yang bisa dilakukannya. Jelas sekali, lelaki tua itu belum mencapai level itu. Membunuh. Pukul selagi setrika masih panas. Setelah berhasil dalam satu gerakan, Wang Chen mencibir dan menyerang lagi. Saat lelaki tua itu mundur, Wang Chen melakukan langkah-langkah yang mengguncang langit satu demi satu. Tujuh langkah yang mengguncang langit. Buk, buk, buk. Di tengah gelombang udara yang mengamuk, Wang Chen memicu langit dan bumi. Tinju pengguncang langit sudah cukup untuk menghadapi lelaki tua itu. Berengsek. Aura yang sangat kuat. Gravitasi yang sangat mengerikan. Sangat kuat. Melihat Wang Chen menyerangnya lagi, lelaki tua itu tidak bisa lagi tenang. Wajahnya menjadi pucat, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Apakah ini kekuatan Wang Chen? Apakah ini kekuatan Wang Chen? Bajingan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Sebelum darah yang melonjak di tubuhnya benar-benar tenang, Wang Chen menyerang lagi. Dia sangat cepat. Tekanan gravitasi membuat lelaki tua itu merasa seperti jatuh kerawa. Yang membuat lelaki tua itu semakin marah adalah apa yang dikatakan Wang Chen. Orang tua itu tidak dapat menyangkal apa yang dia katakan. Tahap akhir dari delapan budidaya ulang. Ya, inilah kekuatan orang tua itu. Kekuatan semacam ini cukup untuk mendominasi medan perang, dan dia bisa disebut ahli top. Namun, di Gunung Sainte, itu tidak cukup. Pada puncaknya, yang mana dari 36 leluhur Gunung Sainte yang tidak memiliki kekuatan sembilan budidaya ulang. Di era yang paling gemilang, bahkan para leluhur telah mencapai sembilan budidaya ulang. Jika mereka bukan yang terbaik dari sembilan budidaya ulang, mustahil menjadi patriark Gunung Sainte. Selama bertahun-tahun, kekuatan Gunung Sainte dan seluruh dunia telah menurun, namun tetap kuat. Saat ini, lusinan leluhur Gunung Sainte memiliki kekuatan sembilan budidaya ulang. Namun, kejayaan di permukaan tidak bisa menyembunyikan rasa malu Gunung Sainte. Tidak ada seorang pun yang tersedia. Inilah situasi yang dihadapi Gunung Sainte. Ada banyak ahli, tapi tidak ada yang tersedia. Itu bertentangan, tapi itulah kenyataannya. Karena di antara lusinan leluhur ini, banyak yang memilih hidup mengasingkan diri. Atau, banyak dari leluhur ini berasal dari empat keluarga besar, keluarga zan, dan empat tempat suci. Bahkan ada orang dari beberapa keluarga dengan konstitusi khusus. Bisakah Mount Sainte mempercayai orang-orang ini sepenuhnya? Tentu saja tidak. Empat keluarga besar dan empat tempat suci telah memilih untuk berhianat. Bukan saja para leluhur ini tidak dapat digunakan, tetapi Gunung Sainte juga harus memperhatikan mereka untuk mencegah mereka melakukan apapun. Bahkan keluarga zan telah memilih untuk meninggalkan Gunung Sainte, dan keluarga Starmoon. Berapa banyak leluhur Gunung Sainte yang bisa digunakan? Karena itu, Gunung Sainte telah memperoleh sejumlah leluhur selama periode ini. Orang tua di hadapannya adalah salah satunya. Kekuatan mereka belum mencapai tingkat sembilan budidaya ulang. Namun, mereka telah memperoleh posisi yang tinggi. Itulah sebabnya lelaki tua itu sangat ingin sukses dengan cepat saat ini. Dia ingin membunuh Wang Chen terlebih dahulu untuk membuktikan kekuatan dan nilainya. Siapa yang mengira Wang Chen akan begitu sulit untuk dihadapi? Ekspresi pria tua itu berubah menjadi ganas saat dia mengingat ekspresi menghina Wang Chen. Melihat Wang Chen menyerangnya, lelaki tua itu mengertakkan gigi. Bajingan, jangan sombong, Wang Chen. Membunuh. Karena dia tidak bisa menghindarinya, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Saat ini, jika dia dengan paksa memilih untuk menghindarinya, itu hanya akan menempatkannya dalam situasi yang lebih pasif. Entah itu demi kejayaan Gunung Sainte, atau demi martabatnya sendiri, lelaki tua itu tidak punya pilihan lain. Setelah Wang Chen mengambil tujuh langkah, jalan gravitasi mencapai batasnya. Wang Chen meninju, dan lelaki tua itu meraung sambil mengeluarkan senjata ilahi untuk membela diri. Wang Chen, Gunung Sainte tidak membutuhkanmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Perhatikan bagaimana orang tua ini memenggal kepalamu hari ini. Suara mendesing. Saat dia meraung, senjata di tangan lelaki tua itu membentuk busur panjang dan bertabrakan dengan skyquickfish milik Wang Chen. Ini adalah pertempuran untuk mempertahankan kehormatan dan martabatnya. Orang tua itu tidak mungkin gagal. Wang Chen, dia tidak akan membiarkan dirinya gagal. 2.987 Ledakan Seluruh ruangan hancur. Dalam gravitasi yang mengerikan, dunia terkoyak dan hancur. Dua pelangi itu seperti dua naga dewa, bersilangan di udara dan saling mencabik. Suara mendesing. Angin puyuh sedang berkecamuk, dan seluruh dunia sepertinya hancur. Di tengah gelombang udara yang menakutkan ini, ekspresi orang-orang yang menyaksikan pertempuran berubah drastis, dan mereka mau tidak mau mundur. Apakah itu para leluhur Gunung Sainte atau orang-orang di Flaming Moon, mereka hanya bisa mundur. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sengit seperti itu. Jika mereka melakukan intervensi sekarang, mereka akan segera tersapu oleh kedua energi tersebut. Pada saat itu, siapa yang pertama mati? Jelas sekali, orang pintar tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa dilihat dalam pertempuran ini adalah pertarungan antara Wang Chen dan lelaki tua itu. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Melihat inti dari angin puyuh, ekspresi semua orang tampak serius. Gemuruh. Guntur misterius bergemuruh, dan bumi retak. Ah! Patriark Gunung Sainte meraung dengan ekspresi jelek. Inti dari pertempuran, Patriark Gunung Sainte mengeluarkan darah terus-menerus dari sudut mulutnya. Gravitasi yang menakutkan, tekanan garis keturunan yang kuat, dan serangan yang mendominasi. Semua itu membuat lelaki tua itu tak henti-hentinya mengeluh. Wang Chen sungguh terlalu kuat. Ternyata langkah sebelumnya bukanlah batas Wang Chen. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Budidaya ulang delapan tahap? Tidak. Budidaya ulang delapan tahap. Anda benar-benar naik ke tingkat seperti itu. Senjata ilahi di tangannya sedikit ditekan, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dengan ekspresi ngeri, lelaki tua itu memandang Wang Chen, yang berada di dekatnya, dan meraung keras. Nada suaranya penuh rasa tidak percaya. Budidaya ulang delapan tahap. Budidaya ulang delapan tahap. Kekuatan fisik Wang Chen sebenarnya lebih kuat dari miliknya. Orang harus tahu bahwa dia hanya memiliki kekuatan budidaya ulang delapan tahap. Tidak heran Wang Chen begitu percaya diri. Menghadapi Wang Chen seperti itu, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak merasa takut? Semuanya meremehkan Wang Chen. Tidak ada yang tak mungkin. Kamu terlalu lemah. Sekarang, kamu bisa mati. Menyipitkan matanya, Wang Chen menatap patriark Gunung Sainte, yang wajahnya dipenuhi ketakutan. Senyuman dingin terlihat di sudut mulutnya. Delapan penanaman kembali pada tahap akhir. Delapan budidaya kembali ke puncak. Kekuatan Wang Chen saat ini seharusnya berada di antara keduanya. Setidaknya, dia sedikit lebih kuat dari orang tua itu. Mengingat kekuatan Wang Chen, pertarungan antara dia dan lelaki tua itu seharusnya menjadi pertarungan yang sengit. Kedua belah pihak pada akhirnya bisa menang. Namun, ini ditakdirkan menjadi pertarungan yang sulit. Namun sayangnya, hal tersebut tidak terjadi pada situasi saat ini. Wang Chen telah benar-benar menghancurkannya. Kecerobohan lelaki tua itu pada awalnya telah merusak inisiatif tersebut, dan dia secara pribadi telah mengubur satu-satunya harapan kemenangannya. Bagaimana mungkin Wang Chen, yang berada di atas angin, memberi harapan pada lelaki tua itu untuk membalikkan keadaan. Kemudian, bakat garis keturunan Wang Chen membuatnya tak terkalahkan. Sekarang, Wang Chen masih memiliki sisa tenaga. Bagi Wang Chen, yang telah mengambil inisiatif, Patriark Gunung Sainte, yang dengan tergesa-gesa melawan, terlalu lemah. Istirahatlah untukku. Di tengah tawa dingin dan ekspresi ngeri lelaki tua itu, Wang Chen tiba-tiba meraung keras. Tujuh langkah yang mengguncang surga dan tinju yang mengguncang surga benar-benar merupakan kekuatan magis yang luar biasa. Sekarang kekuatan garis keturunannya telah ditingkatkan dan kekuatannya telah ditingkatkan, seberapa kuatkah rasa ilahi agung yang baru saja ditampilkan Wang Chen. Setidaknya, itu tidak hanya sedikit lebih kuat dari sebelum dia memasuki kuil. Dengan letusan suara gemuruh, Wang Chen merasakan semacam perasaan yang hangat. Bermula dari dantian kecilnya, menyebar ke tendon dan meridian di sekujur tubuhnya. Energi mengerikan langsung meletus bersamaan dengan raungan Wang Chen. Bagaikan semburan air gunung yang meletus, bagaikan deru banjir, gelombang energi ini menggerakkan angin dan awan. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Di tengah suara gemuruh, seluruh ruang waktu berguncang sejenak. Ah tidak! Ekspresi lelaki tua itu membeku, dan dengan ekspresi ngeri, dia berteriak keras. Ding! Saat dia berteriak ketakutan, seberkas cahaya melintas di langit. Senjata ajaib di tangan lelaki tua itu tiba-tiba pecah berkeping-keping. Astaga! Dalam gelombang udara yang menyapu, tubuh lelaki tua itu sepertinya terkena pukulan keras. Bang! Menembus ribuan rintangan, tinju Wang Chen mengenai tubuh lelaki tua itu. Bang! Di tengah benturan yang tumpul, lelaki tua itu memuntahkan darah. Seperti layang-layang dengan tali putus, seluruh tubuhnya diterbangkan oleh Wang Chen. Retak-retak-retak. Di bawah pengaruh kekuatan itu, tulang-tulang di sekujur tubuhnya sepertinya mulai hancur. Jeritan yang menyayat hati itu mengejutkan langit dan bumi. Tidak baik. Hati-hati. Melihat badai tiba-tiba meredah, tubuh lelaki tua itu terlempar tertiup angin liar, dan darah berceceran di mana-mana. Penduduk Gunung Sainte lainnya yang menyaksikan pemandangan ini dari belakang mengubah ekspresi mereka secara drastis. Terutama ketika mereka melihat Wang Chen mengikuti di belakang, niat membunuh mereka sangat kuat. Siapa yang tidak tahu apa yang akan dilakukan Wang Chen? Siapa yang tidak tahu bagaimana situasinya saat ini? Wang Chen sebenarnya menang. Dia telah dengan paksa menekan Patriark Gunung Sainte. Sekarang, Wang Chen akan membunuhnya. Hal ini menyebabkan semua orang di Gunung Sainte tidak bisa tetap tenang. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Paling tidak, mereka tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi di hadapan mereka. Jika orang seperti Patriark Gunung Sainte terbunuh, seberapa buruk jadinya? Wang Chen, jangan pikirkan itu. Wang Chen, berhenti di situ. Wang Chen, jangan terlalu sombong. Di tengah gelombang raungan ketakutan, aliran cahaya melintas di belakang mereka. Dalam sekejap mata, beberapa sosok langsung menuju Wang Chen. Mereka ingin menghalangi jalan Wang Chen dan mengganggu rencana Wang Chen. Huff, kenapa aku tidak berani? Anda ingin menghalangi jalan saya? Jangan pernah memikirkannya. Melihat aliran cahaya mengalir dan merasakan auranya yang mengesankan, ekspresi Wang Chen membeku, dan dia dengan dingin mendengus. Namun, sosoknya tidak berhenti sama sekali. Astaga! Tidak ada yang tahu kapan dia mengeluarkan senjata reinkarnasi. Bas! 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 Di bawah suntikan kekuatan yang kuat, senjata reinkarnasi berdengung dan bergetar, dan nyala api yang berkobar membubung ke langit. Pada saat ini, embryo pedang reinkarnasi berkembang dengan cahaya yang menyilaukan, seperti sabit malaikat maut, membuat langit dan bumi tampak redup. Pada saat ini, momentum Wang Chen melonjak, seperti dewa perang yang turun ke dunia fana. Pedang penghancur matahari. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen, dan dia menggunakan kemampuan ilahi hebat lainnya. Astaga! Langit dan bumi terkoyak. Dengan satu pedang, gunung dan sungai hancur. Itu seperti bintang yang hancur, seperti gunung yang jatuh dari langit. Cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi gunung dan sungai yang luas, menekan sosok di depan mereka. Bajingan! Hancurkan untukku! Jangan pernah memikirkannya. Melihat pelangi terbang menyapu ke arah Wang Chen, ekspresi sosok ahli gunung Sainte yang bergegas ke arahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Wang Chen menghalangi jalan mereka. Di hadapan kemampuan ilahi yang begitu besar, bagaimana mereka berani menganggap entengnya? Tidakkah mereka melihat bahwa teman mereka berada dalam bahaya karena kecerobohan sesaat? Dalam situasi seperti ini, beberapa dari mereka tidak punya pilihan selain mundur dan memblokir cahaya pedang yang menyapu. Waktu yang mereka ambil untuk berhenti sudah cukup bagi Wang Chen. Membunuh! Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Di tengah angin kencang, Wang Chen menggunakan flat azure cloud steps dan melepaskan kecepatannya hingga ekstrim. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, Wang Chen berhasil menyusul patriark gunung Sainte yang dikirim terbang. Ledakan. Kemudian, dia melancarkan pukulan tanpa menahan diri. Tidak ada trik untuk dibicarakan. Pukulan ini cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Itu mengandalkan kekuatan murni. Tidak, Wang Chen. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukan ini. Melihat pukulan Wang Chen hendak mendarat, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Wang Chen dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Wajah patriark gunung Sainte dipenuhi dengan kengerian dan kengerian. Dia berteriak kaget. Bang. Namun, di tengah seruan seperti itu, yang menyambut lelaki tua itu adalah ledakan yang tumpul. Suara mendesing. Kabut darah memenuhi udara. Jeritan dan tangisan berhenti tiba-tiba. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, sesosok hitam terhempas ke tanah dari langit. Itu seperti meteorit yang jatuh. Seluruh tanah berguncang dan langsung terbuka. Debu tak berujung membubung ke langit. Ah, Wang Chen, kamu mendekati kematian. Wang Chen, kami akan membunuhmu. Di tengah debu, beberapa orang di kejauhan bergabung untuk menghancurkan pedang pemadam matahari milik Wang Chen. Dengan ekspresi gila, mereka menyerbu ke dalam debu dengan mata merah. Jika Wang Chen secara paksa menekan patriark gunung Sainte di depan mereka, maka prestise gunung Sainte akan benar-benar hancur. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Dalam rencana mereka, mereka ada di sini untuk menghancurkan Wang Chen. Bagaimana situasi sekarang bisa berbalik? Bajingan, Wang Chen, keluar dari sini. Wang Chen, keluar dan lawan aku jika kamu bisa. Wang Chen, kamu bajingan, kamu bajingan. Namun, saat beberapa sosok itu masuk ke dalam debu, serangkaian raungan yang menyayat hati terdengar. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Angin dari telapak tangan menyapu, dan debu yang tak berujung tertiup angin, memperlihatkan tanah yang berantakan. Sosok-sosok dari leluhur Gunung Suci yang telah menyerang sebelumnya sedang mengaum dan melolong dalam hirup pikuk di tengah-tengah reruntuhan. Namun, Wang Chen dan Patriark Gunung Sainte yang terluka para oleh Wang Chen tidak terlihat. Keduanya sepertinya menghilang ke udara. Bagaimana para leluhur Gunung Sainte bisa menerima hal ini? Domain luar angkasa. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak mereka. Hal ini membuat mereka semakin ketakutan. Wang Chen pasti memanfaatkan kekacauan tadi untuk membawa Patriark ke domain luar angkasa dengan auranya yang tak tertandingi. Jika kekuatan Patriark masih ada dan dia masih bisa melawan Wang Chen, lalu bagaimana jika dia dibawa ke domain luar angkasa oleh Wang Chen? Selama dua ahli tersebut bertarung, pasti akan ada aura yang bisa dirasakan. Dengan kekuatan Nenek Moyang ini, mereka dapat mengobrak abrik langit dan bumi hanya dengan sedikit aura mereka dan memaksa masuk ke dalam ruang domain. Namun bagaimana dengan situasi saat ini? Yang ada hanya keheningan. Ada keheningan antara langit dan bumi. Mereka tidak bisa merasakan aura sedikitpun. Jelas sekali bahwa Patriark tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Dalam keadaan seperti itu, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan domain luar angkasa Wang Chen. Bagaimana mungkin para leluhur Gunung Sainte tidak menjadi gila? 2.988 Agresivitas Wang Chen melampaui ekspektasi mereka. Beberapa leluhur Gunung Sainte menjadi gila ketika mereka melihat ruang kosong. Wang Chen bertekad untuk mempermalukan mereka sebanyak mungkin di depan mereka. Bagaimana mereka bisa menghentikan Wang Chen ketika mereka bahkan tidak dapat menemukannya? Bagaimana bisa seorang Patriark Gunung Sainte jatuh begitu saja? Semua orang menjadi gila. Seolah-olah martabat mereka telah dilempar ke tanah oleh Wang Chen dan diinjak-injak, dibuang ribuan mil jauhnya. Mereka ingin menghentikan Wang Chen, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Pada saat mereka menemukan titik terobosan domain luar angkasa, Patriark itu mungkin sudah mati pada saat itu. Bajingan, Zan Singjun, aku ingin kamu mati. Aku, Gunung Sainte, akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan. Sesaat kemudian, raungan marah terdengar dari kerumunan. Pemimpin para leluhur memusatkan pandangannya pada sosok di kejauhan. Itu benar, itu Zan Singjun. Flaming Moon, Wang Yan, Yan Seng Yue, dan Yosin Yan telah menghilang tanpa jejak. Dalam pertempuran tadi, di tengah debu yang memenuhi langit, beberapa orang adalah orang pertama yang pergi. Adegan ini bahkan lebih menyebalkan lagi. Hari ini, tujuan Gunung Sainte adalah membunuh mereka semua. Mereka bahkan telah menyiapkan barisan besar untuk ini. Siapa sangka rencana mereka gagal total? Flaming Moon, Yosin Yan, Wang Yan, dan Yan Seng Yue. Keempat orang ini adalah inti dari kekuatan Wang Chen dan masa depan keluarga Wang. Keempat orang ini melarikan diri dalam kekacauan tanpa diketahui. Ini merupakan penghinaan besar lainnya. Pemimpin para leluhur bahkan lebih marah lagi. Melihat Zan Singjun yang tersisa, matanya menjadi merah. Dia harus membunuh Zan Singjun sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan amarah pemimpin suci. Hanya dengan membunuh Zan Singjun dia bisa membuat Wang Chen gila, bukan? Ini adalah harga yang harus dibayar Wang Chen karena membunuh Patriark Gunung Sainte. Dia ingin melihat Wang Chen menjadi gila ketika dia kembali membunuh. Berpikir sampai titik ini, lelaki tua itu meraung dan menyerang Zan Singjun. He he, kamu ingin membunuhku? Kalau begitu cobalah. Ekspresi Zan Singjun tidak berubah saat dia melihat lelaki tua itu menyerbu ke arahnya. Kekuatannya tidak sesederhana yang dipikirkan orang-orang ini. Berapa lama dia bertahan demi rencananya? Meskipun leluhur tua yang baru saja tiba memiliki status luar biasa di Gunung Suci dan sangat kuat, lalu kenapa? Jika dia ingin pergi, dia tidak akan bisa menghentikannya. Rencananya, Flaming Moon dan yang lainnya telah pergi. Dapat dikatakan bahwa rencana Zan Singjun dan Wang Chen berhasil. Dia bertahan karena Wang Chen. Mari kita lihat apakah Wang Chen membutuhkan bantuan. Sekarang, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Apa yang perlu ditakutkan dari Zan Singjun? Ayo tunjukkan pada orang-orang ini kekuatanku yang sebenarnya sebuah kekuatan yang bahkan mengejutkan Lord Chen. Bertarung. Memikirkan hal ini, Zan Singjun melakukan serangan balik tanpa ragu-ragu. Ledakan. Dia meninju dengan kedua tangannya, auranya melonjak. Seperti letusan gunung berapi, Zan Singjun bentrok dengan leluhur gunung suci di tengah badai dan raungan yang dahsyat. Gemuruh. Terjadi ledakan keras, dan langit dan bumi berguncang. Tidak, Zan Singjun, bagaimana mungkin kamu? Hanya dalam satu gerakan, wajah lelaki tua itu menjadi gelap. Sejak kapan Zan Singjun menjadi begitu kuat? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelum ini? Itu benar, itu pasti. Bahkan jika Zan Singjun telah memperoleh sesuatu di kuil, mustahil baginya untuk meningkat secepat itu. Kita harus tahu bahwa kekuatan yang ditunjukkan Zan Singjun kepada semua orang hanya berada di puncak delapan budidaya ulang, atau delapan kali budidaya ulang lengkap. Bahkan di Gunung Sainte, hanya Lord Zain yang tahu bahwa Zan Singjun memiliki kekuatan sembilan budidaya ulang. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Zan Singjun lebih dari sekedar tahap awal dari sembilan budidaya ulang. Dia hampir mencapai puncak tahap tengah dari sembilan budidaya ulang, mendekati tahap akhir dari sembilan budidaya ulang. Memikirkan hal ini, Patriark Gunung Sainte terkejut. Gedebuk. Bunyi. Bunyi. Setelah hanya satu pertukaran, dia dan Zan Singjun mundur ke belakang. Tidak baik. Sangat kuat. Berengsek. Bunuh dia. Bersama. Tidak hanya lelaki tua yang memimpin itu terkejut, tetapi orang-orang lainnya juga terkejut ketika melihat pemandangan ini. Zan Singjun telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Dengan kekuatan seperti ini, mengapa dia harus menjadi Patriark Gunung Sainte kali ini saja? Kenapa dia hanya berstatus seperti itu? Dia sepenuhnya mampu menjadi salah satu anggota inti Gunung Sainte. Zan Singjun memang berbahaya. Semakin dia seperti ini, dia tampak semakin berbahaya. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Saling bertukar pandang, para leluhur lainnya memandang ke arah Patriark, yang telah menenangkan diri. Astaga. Begitu mereka mengatakan itu, mereka berlari ke depan. Apakah kamu ingin pergi? Tetaplah di sini. Namun, saat mereka berlari keluar, sebuah suara dingin terdengar. Orang-orang ini ingin pergi. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan mereka berhasil. Jika orang-orang ini mengepung Zan Singjun, dengan kekuatan mereka dan kekuatan Patriark, itu bukan pertanda baik bagi Zan Singjun. Namun, pada saat yang berbahaya, Wang Chen kembali. Itu benar. Bukankah itu suara Wang Chen? Astaga. Dengan suara yang membosankan, dunia seolah terkoyak. Sosok Wang Chen muncul di depan orang-orang ini. Wang Chen. Beraninya kamu kembali. Wang Chen, apa yang kamu lakukan pada Patriark Gunung Sainte? Melihat Wang Chen, yang menghalangi jalan mereka, beberapa sosok menghentikan langkah mereka dan menanyainya dengan keras. Dia, maksudmu orang tua yang baru saja bertengkar denganku? He he. Mendengarkan pertanyaan orang-orang ini, Wang Chen mencibir, mulai sekarang, dia milikku. Kata-kata Wang Chen terkesan sombong. Itu benar. Ini adalah sebuah deklarasi. Sang Patriark telah disempurnakan oleh Wang Chen. Wang Chen tidak ingin membunuh ahli seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Itu berarti menyianyiakan pemberian Tuhan. Kekuatan tahap akhir dari delapan budidaya ulang. Pembangkit tenaga listrik seperti itu memenuhi syarat untuk menjadi arhat bagi Wang Chen. Jika dia ingin membunuhnya, Wang Chen tidak perlu melalui banyak masalah. Dalam pukulan terakhir tadi, Wang Chen bisa saja memanfaatkan situasi ini untuk membunuh orang tua itu. Namun, Wang Chen membutuhkan seorang arhat. Oleh karena itu, dalam pukulan fatal itu, Wang Chen menahan diri. Pada saat itulah dia membuka Aula Sage Sembilan Surga. Itu sebabnya dia tiba-tiba menghilang. Di Aula Sage Sembilan Surga, apa yang bisa dilakukan oleh Patriark Gunung Sainte yang sekarat? Dia langsung ditekan oleh Wang Chen. Sekarang, Aula Petapa Sembilan Surga Wang Chen telah menambahkan arhat lainnya, mengambil langkah lain menuju kesempurnaan. Wang Chen sangat ingin Aula Sage Sembilan Surga miliknya disempurnakan sesegera mungkin. Sekarang Wang Chen telah kembali, bukankah itu menjelaskan semuanya? Apakah orang-orang ini masih perlu ditanyai? Bajingan, Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Wang Chen, apakah menurutmu tidak ada seorang pun di Gunung Sainte ku? Wang Chen, aku, Gunung Sainte, tidak akan hidup berdampingan denganmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata para leluhur Gunung Sainte menjadi merah. Mereka meraung keras ke arah Wang Chen. Benar saja, leluhur tua itu telah jatuh. Inilah leluhur tua Gunung Sainte, pembangkit tenaga listrik tertinggi di medan perang, sosok inti Gunung Sainte, dan kejayaan Gunung Sainte. Di depan orang-orang ini, leluhur tua Gunung Sainte dipenggal. Jika hal seperti itu menyebar, bagaimana mereka bisa, bagaimana Gunung Sainte bisa mendapatkan pijakan di dunia ini di masa depan? Melihat Wang Chen, orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Chen, hari ini kami akan membunuhmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia. Saling memandang, beberapa orang meraung. Produk. Begitu dia selesai berbicara, gelombang orang menakutkan menyapu Wang Chen seperti badai. Seluruh dunia seakan membeku, membuat orang sulit bernapas. Gelombang udara yang menakutkan seakan membelah dunia. Membunuh. Dengan suara gemuruh, beberapa sosok melesat seperti aliran cahaya, langsung menuju Wang Chen. Kali ini, mereka tidak lengah. Mereka telah menyaksikan kekuatan Wang Chen. Moralitas apa, tuan yang mana, semuanya terlempar ke samping. Untuk memastikan tidak ada yang salah, beberapa orang bergabung. Beberapa leluhur tua Gunung Sainte bergabung. Di dunia ini, mungkin hanya segelintir saja, bukan? Aura yang sangat kuat. Melihat adegan ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Ekspresinya sangat serius. Tentu saja, Wang Chen tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa melawan pasukan gabungan beberapa leluhur tua Gunung Sainte. Belum lagi dia, apa yang bisa dilakukan San Sinjun? Di dunia ini, mungkin hanya ada segelintir orang yang bisa menghadapi kejadian seperti itu, bukan? Wang Chen bukan salah satu dari mereka. Paling tidak, Wang Chen saat ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Menyipitkan matanya, mata Wang Chen berkedip. Hahaha, bagus sekali, ingin membunuhku. Sungguh nada yang besar, aura yang menakutkan, postur yang sangat kuat. Sayangnya, orang yang mengatakan ini sebelumnya telah saya tekan. Sekarang, mari kita lihat apa yang harus kamu lakukan untuk membunuhku. Di bawah tekanan besar, pada saat ini, Wang Chen benar-benar tertawa. Mengabaikan San Sinjun, yang bertarung dengan leluhur tua Gunung Sainte, Wang Chen mengabdikan dirinya pada pertempuran di depannya. Dia tidak perlu mengkhawatirkan San Sinjun. Saat ini, Wang Chen hanya perlu menjaga dirinya sendiri. Pemisah kejadian. Memobilisasi aura di sekelilingnya, Wang Chen mendengus dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Setiap kata menggemparkan dunia. Seolah-olah, saat Wang Chen mengucapkan empat kata ini, seluruh dunia tampak membeku, angin dan awan yang tak berujung berhenti, dan dunia bergetar hebat. Pemisah kejadian. Benar, saat ini, Wang Chen tidak lagi menyembunyikan apapun. Pemisah kejadian. Mungkin inilah satu-satunya langkah yang bisa membuat Wang Chen menghadapi situasi di depannya. Menghadapi serangan gabungan dari leluhur tua Gunung Sainte yang kuat, apakah itu cahaya reinkarnasi, tinju gemetar surga, atau pedang pemadam matahari. Semua kemampuan ilahi ini tidak berguna. Kemampuan ilahi yang hebat bukanlah hal yang menantang surga. Mereka tidak bisa membiarkan Wang Chen lolos dari bahaya. God Punisher mungkin bisa membuat Wang Chen melawan untuk sementara waktu. Namun, apa yang akan terjadi setelahnya? Kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menunggu Wang Chen. Hanya Genesis Splitter. Kemampuan ilahi ini berasal dari primal chaos, kemampuan ilahi baru yang dipahami Wang Chen. Itu adalah kemampuan ilahi yang diturunkan oleh Dewa Sejati, dan itu bisa membuat Wang Chen bertarung. Meskipun Wang Chen baru mengetahui permukaan dari gerakan ini, Wang Chen tahu bahwa itu tidak kalah dengan kemampuan ilahi yang hebat. Faktanya, jika Wang Chen menggunakannya dengan seluruh kekuatannya dan mengabaikan konsekuensinya, dia percaya bahwa bahkan jika dia hanya menyentuh permukaan dari gerakan ini, itu sudah cukup bagi Wang Chen untuk menggunakan kekuatan God Punisher. Dia tidak perlu menang, dia hanya perlu melawan. Wang Chen ingin melihat betapa kuatnya Genesis Splitter. Bukankah ini tujuan Wang Chen kali ini? Karena dia telah membunuh leluhur tua gunung Sainte, Wang Chen harus mendominasi sampai akhir. 2.989 Pemisah Kejadian Pada saat ini, disertai dengan suara gemuruh, Wang Chen menampilkan gerakan baru ini. Asteris gemuruh, asteris. Dengan suara gemuruh, energi di sekitar Wang Chen langsung mengembun. Aura mengerikan meledak. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah warna. Seolah-olah dunia sedang runtuh. Awan gelap bergulung dan kilat menyambar. Dunia berada dalam kekacauan. Kekuatan garis keturunan berubah menjadi naga padat yang membubung ke langit, mendatangkan malapetaka. Seiring dengan kekuatan garis keturunan, energi kacau Wang Chen dan seluruh energi di tubuhnya meledak. Energi dalam dantian kecilnya seakan terhisap kering dalam sekejap. Wang Chen diselimuti lampu merah. Dengan kekuatan yang mendekati puncak delapan budidaya ulang, seberapa agung energi Wang Chen. Namun, pada saat ini, energinya melonjak seperti aliran deras. Bahkan Wang Chen merasakan sedikit kelemahan. Di dalam dantian kecilnya, angin dan awan melonjak. Hampir seluruh energi yang dapat dimobilisasi telah dikerahkan. Kekuatan lima elemen, energi kekacauan, energi bintang, dan energi benih bodi. Masih kurang. Meski begitu, wajah Wang Chen menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan melelahkan melakukan gerakan ini. Dibandingkan dengan God Punisher, gerakan ini membutuhkan jumlah energi yang sama, bahkan lebih. Satu-satunya keuntungan adalah God Punisher perlu membakar darah Wang Chen dan membakar nyawa dan kekuatan jiwa ilahi Wang Chen. Namun langkah ini, Genesis Splitter, tidak berhasil. Bertarung. Jejak keringat dingin muncul di dahinya. Melihat energinya sedikit tidak mencukupi, Wang Chen meraung dengan wajah muram. Asteris boom, asteris. Saat Wang Chen meraung, dia menampilkan star scroll dan langsung terhubung dengan bintang kelahirannya. Memobilisasi kekuatan bintang kelahiran. Benar, dalam keputus asaan, Wang Chen bahkan menggunakan langkah terakhirnya. Asteris bas. Saat kekuatan bintang kelahiran dimobilisasi, dunia berubah warna lagi. Seberkas cahaya merah jatuh dari langit dan menyelimuti Wang Chen. Asteris gemuruh, asteris. Tubuhnya seperti sungai yang bergelombang. Tubuhnya yang kosong langsung dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Bagaimana bintang natal yang dihubungi Wang Chen bisa sederhana. Bahkan Wang Chen pun tidak tahu betapa kuatnya bintang natal ini. Namun, pada saat ini, tidak diragukan lagi ia menunjukkan sisi brutalnya. Saat energinya melonjak, tubuh Wang Chen terasa seperti terkoyak. Ah! Dengan raungan gila, wajah Wang Chen berubah menjadi ganas. Namun, dia berhasil mengumpulkan energi yang cukup. Membunuh. Semua energi berkumpul di lengannya. Saat ini, lengan Wang Chen seperti naga panjang. Api yang berkobar meletus, dan lampu merahnya cemerlang, bahkan lebih menyilaukan dari matahari. Gemuruh. Memimpin energi agung, Wang Chen akhirnya meninju. Penciptaan langit dan bumi. Hari ini, Wang Chen akan membuka langit dan menghancurkan musuh di depannya. Lidah api menyembur keluar. Ekspresi Wang Chen serius, seperti dewa perang yang melanda dunia. Ledakan. 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 Serangkaian raungan terdengar. Ruang angkasa rusak, dan bumi runtuh. Kilat menyambar dan guntur menderu. Seolah-olah dunia telah dibuka kembali, seluruh dunia jatuh ke dalam kekacauan. Jalan besar runtuh, dan jalan surgawi runtuh. Oh tidak. Ya Tuhan, gerakan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Apakah ini tindakan yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang di level kita? Dewa surgawi. Apakah Wang Chen melangkah ke level dewa surgawi? Ini jelas sebanding dengan serangan dari dewa surgawi. Seruan terdengar di mana-mana. Pada saat ini, pukulan Wang Chen sebanding dengan serangan dari dewa surgawi yang kuat. Hal ini membuat ekspresi beberapa leluhur gunung Sainte yang melemparkan diri mereka ke depan Wang Chen berubah. Meskipun mereka telah melangkah ke tingkat dewa surgawi, itu hanya untuk mereka yang baru saja melangkah ke tingkat dewa surgawi. Sulit bagi mereka untuk terus berkembang. Seberapa menakutkankah dewa surgawi yang benar-benar kuat? Mereka tidak dapat membayangkannya. Karena itu, mereka terus berkultivasi kembali, mencoba menembus lapisan belenggu tersebut. Bagaimana mereka bisa menahan langkah Wang Chen saat ini setelah kembali ke level yang murni? Di tengah seruan tersebut, mereka buru-buru mundur. Wang Chen tidak ada bandingannya. Pada saat ini, mereka harus menghindari ketajaman Wang Chen. Oh tidak, kami tidak punya tempat untuk mundur. Bajingan, Wang Chen kejam. Belenggu luar angkasa. Langkah ini telah berubah menjadi dunia kecil. Kami terjebak. Namun, saat orang-orang ini hendak mundur, mereka merasa ngeri saat mengetahui bahwa tidak ada jalan keluar sekarang. Rute pelarian mereka telah tertutup sepenuhnya. Lingkungan sekitar mereka sepertinya telah berubah menjadi sangkar, menjebak mereka di dalam. Kekosongan yang pecah membuat mereka tidak bisa pergi. Dunia yang kacau membuat mereka tidak mungkin menggunakan keterampilan ilahi mereka yang kuat. Apa yang harus mereka lakukan? Bertarung. Kami tidak sabar menunggu kematian. Bertarunglah dengan Wang Chen. Dengan wajah pucat dan wajah penuh ketakutan, para leluhur gunung Sainte meraum dalam keagungan yang menakutkan. Karena tidak ada jalan keluar, lebih baik bertarung daripada menunggu kematian. Membunuh. Mendengar hal ini, beberapa dari mereka meraum dengan gila. Mereka mengerahkan energi paling kuat dan gerakan paling kuat yang dapat mereka gunakan saat ini untuk melawan Wang Chen. Berkas cahaya melesat ke langit. Harta Dharma ditampilkan di dunia ini. Harta Dharma yang kuat itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah-olah akan menerangi dunia yang kacau ini. Gemuruh. Di tengah guntur, berkas cahaya itu menyatu dan akhirnya bertabrakan dengan naga panjang tempat Wang Chen berubah. Dalam sekejap, ruangan itu membeku. Waktu seolah berhenti mengalir. Raungan yang memekakkan telinga membuat pikiran orang menjadi kosong. Seolah-olah mereka telah mengalami ribuan tahun, seolah-olah mereka telah melakukan perjalanan ke dunia kuno yang kacau dan tempat penciptaan langit dan bumi. Keresek. Satu demi satu, guntur misterius jatuh. Seluruh dunia yang kacau berubah menjadi lautan guntur dan kilat. Gemerincing. Petir itu bergerak seperti naga dan ular. Setelah membeku sesaat, waktu yang panjang dan tampaknya singkat itu mulai bergetar. Ah tidak. Jeritan terdengar. Gemerincing. Hujan darah, anggota badan dan tulang yang patah beterbangan ke segala arah. Engah. 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 Seteguk darah terus menyembur. Di dunia yang penuh kekerasan, Wang Chen dan leluhur gunung Sainte tiba-tiba menjadi pucat. Wang Chen sendiri bertarung melawan beberapa leluhur gunung Sainte yang kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Di antara mereka, beberapa bahkan telah mencapai tingkat sembilan budidaya ulang. Perlu diketahui bahwa salah satu dari orang-orang ini memenuhi syarat untuk bertarung dengan Wang Chen dan bahkan menekan Wang Chen. Tidak peduli seberapa kuat genesis splitter, beban yang diderita Wang Chen membuat tubuhnya mulai runtuh. Situasi Wang Chen sangat buruk. Bagaimana dengan sisi lain? Para leluhur gunung Sainte merasa tidak enak sama sekali. Mereka jelas lebih kuat dari Wang Chen. Namun, saat ini, mereka tidak punya cara untuk mengerahkan kekuatan mereka. Tampaknya masing-masing dari mereka mengalami cedera serius. Tubuh mereka roboh, mulut penuh darah, dan mereka terus gemetar. Ah, Minggir. Setelah kebuntuan yang lama, Wang Chen meraum dengan wajah galak. Dia telah mencapai batasnya. Jika dia terus bertahan dengan paksa, dia takut dia akan mati lebih cepat daripada orang lain. Genesis splitter memang bukanlah jurus yang bisa digunakan Wang Chen secara gegabuh pada tahap ini. Itu layak menjadi kekuatan magis besar yang lahir dari dunia yang kacau balau. Di ambang kehancuran, Wang Chen dengan putus asa memuntahkan beberapa suap esensi darah, mencoba memecahkan kebuntuan saat ini. Ledakan. Dengan raungan marah, dirangsang oleh esensi darah. Kekuatan garis keturunan yang kuat diekstraksi lagi. Seluruh tubuh Wang Chen tampak layu. Namun, jumlah energi yang dapat ditukarkan sangatlah besar. Suara mendesing. Gemuruh. Guntur dan kilat turun dari langit seperti hujan lebat. Angin menderu-deru. Dunia terbalik. Di tengah gemuruh, naga panjang tempat Wang Chen berubah menjadi meledak. Oh tidak, tidak. Ada teriakan. Patriark Gunung Sainte yang terlemah langsung terkoyak, dan darahnya berubah menjadi hujan di seluruh langit. Tubuhnya langsung hancur. Jika jiwa ilahinya tidak cukup kuat, jika Wang Chen tidak terganggu untuk berurusan dengan begitu banyak orang, dia akan berubah menjadi abu saat ini. Meski begitu, Patriark Gunung Sainte ini hanya tersisa jiwa ilahi yang hancur. Ia tersapu badai yang tak terbatas, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Melihat pemandangan ini, leluhur gunung suci lainnya, yang berjuang untuk bertahan, menjadi pucat, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Seberapa menantangnya Wang Chen ini? Bagaimana dia bisa melakukan serangan balik gila-gilaan di bawah pasukan gabungan mereka? Apakah Wang Chen ini seseorang yang bisa mereka lawan? Dalam sekejap, kepercayaan diri orang-orang ini mulai terguncang hebat. Ah, ah, ah. Segera setelah itu, para leluhur gunung suci lainnya juga dikirim terbang seperti layang-layang dengan talinya dipotong di tengah serangkaian jeritan dan teriakan teror. Tanggul sepanjang seribu mil bisa dihancurkan oleh sarang semut. Kekuatan gabungan dari orang-orang ini dapat melawan kekuatan Wang Chen. Namun, apa yang terjadi setelah seseorang pingsan? Itulah reaksi berantai yang menyebabkan momen ini. Penciptaan langit dan bumi. Pada saat ini, langit dan bumi terbelah. Dunia baru telah terbuka. Dunia tertutup itu akhirnya hancur. Bang, bang, bang. Dunia terbuka, dan angka-angka itu terlempar lebih dari puluhan ribu meter jauhnya. Semuanya rusak, terlalu mengerikan untuk dilihat, dan mereka sekarat. Hah, 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 hah. Berlumuran darah, Wang Chen berdiri di tempatnya, terengah-engah. Bang. Dia hampir berlutut di tanah, dan tidak ada bekas darah di wajah Wang Chen. Sangat sulit untuk dikendalikan. Langkah yang sangat kuat. Melihat leluhur gunung Sainte yang sekarat di kejauhan, Wang Chen tersenyum pahit. Siapa bilang langkah ini lebih mudah daripada Gat Puniser? Menurut Wang Chen, langkah ini bahkan lebih kuat daripada Gat Puniser, tapi harganya tidak jauh lebih baik. Setidaknya, inilah yang terjadi pada Wang Chen pada tahap ini. Langkah ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Wang Chen saat ini. Cedera yang serius, brengsek. Merasakan situasinya sendiri, Wang Chen memiliki ketakutan yang masih ada di dalam hatinya. Jika bukan karena perlindungan benih bodi, dia pasti sudah terbunuh sekarang, bukan? Dia telah ditekan oleh gerakan teknik pemisahan langit dan bumi. Ini membuat Wang Chen sangat takut. Pergi secepat mungkin. Meskipun jelas bahwa para leluhur Gunung Sainte di kejauhan hampir kehabisan kekuatan bertarung, Wang Chen tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Meskipun dia tahu bahwa membunuh mereka akan menjadi hal yang baik baginya dan klan Wang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tapi bagaimana Wang Chen bisa melakukannya? Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Meninggalkan. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mendengar hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memandang Zan Xingjun di kejauhan. Untuk pergi, dia hanya bisa mengandalkan Zan Xingjun sekarang. 2.990 Wang Chen, yang telah memaksa leluhur Gunung Sainte mundur, sangat jelas tentang situasinya saat ini. Akibat dari kelebihan beban tersebut adalah Wang Chen kini berada di ambang kehancuran. Jika bukan karena teknik Big Bang, bagaimana dia bisa bertarung melawan leluhur Gunung Sainte pada saat yang bersamaan? Jika dia tidak membayar harga sebesar itu, bagaimana mungkin Wang Chen memaksa begitu banyak ahli mundur sekaligus? Pada saat ini, Wang Chen tidak punya kekuatan lagi. Dia bahkan tidak bisa membunuh para leluhur Gunung Sainte yang berada di ambang kematian. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen harus melepaskan kesempatan besar ini. Bagaimanapun, betapapun bagusnya peluang itu, seseorang harus hidup untuk meraihnya. Tidak peduli seberapa bagus kesempatannya, jika dia mati, dia tidak akan punya apa-apa. Pada saat ini, pertahanan diri adalah kunci bagi Wang Chen. Sayangnya, jika Wang Chen ingin pergi sekarang, dia harus menunggu Zan Singjun. Jika tidak, dengan kemampuan Wang Chen sendiri, dia pasti tidak akan bisa pergi sendiri sekarang. Ledakan. Dia tidak membiarkan Wang Chen menunggu terlalu lama. Zan Singjun dan Patriark Gunung Sainte di kejauhan juga memperhatikan pertempuran di sini. Terutama Zan Singjun. Melihat Wang Chen telah kembali, dia menghela nafas lega. Tapi kemudian, melihat Wang Chen dikepung oleh semua ahli Gunung Sainte yang tersisa, seberapa cemasnya Zan Singjun. Mereka adalah para leluhur Gunung Sainte. Seberapa kuatkah mereka? Pada saat itu, hati Zan Singjun ada di tenggorokannya. Benar sekali, Wang Chen adalah penerus Dewa Sejati, seseorang yang disukai oleh Dewa Sejati. Tapi sekarang, Wang Chen masih pemula. Dia belum mempunyai kemampuan itu. Zan Singjun ingin mundur dan membantu Wang Chen, tetapi dia dihentikan oleh Patriark Gunung Sainte yang juga memperhatikan pemandangan ini. Bagaimana Patriark itu membiarkan Zan Singjun berhasil? Ini hampir membuat Zan Singjun gila. Namun, hasilnya sungguh mengejutkan. Siapa yang mengira bahwa Wang Chen benar-benar akan menunjukkan gerakan yang menantang surga? Saat itu juga, meski terpisah puluhan ribu meter, Zan Singjun masih bisa merasakan aura penghancur. Sulit membayangkan betapa kuatnya gerakan itu. Sulit membayangkan apa yang terjadi pada beberapa leluhur Gunung Sainte yang berada di pusat-pusaran tersebut. Angin menderu-deru, dan dunia seakan hancur. Wang Chen adalah Dewa Kehancuran. Dia menghancurkan segalanya. Pada akhirnya, para leluhur Gunung Sainte terpaksa mundur oleh Wang Chen. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Zan Singjun dia mengalami kejutan seperti itu. Apakah ini penerus Dewa Sejati? Sepertinya pilihannya benar. Zan Singjun bangga. Karena dia telah membuat pilihan yang tepat. Dia berdiri di samping orang yang tepat. Ini membuatnya merasa bahwa semua kegigihannya tidak sia-sia. Rasa bangga muncul secara spontan. Apakah teknik yang digunakan Wang Chen adalah teknik yang diturunkan dari Dewa Sejati? Mungkin hanya Dewa Sejati yang bisa mewariskan teknik seperti itu, bukan? Zan Singjun sangat iri. Memanfaatkan momen ketika Patriark Gunung Sainte yang terjerat dengannya, Zan Singjun akhirnya keluar. Dia merasakan panggilan Wang Chen. Menurut rencana, sudah waktunya berangkat, bukan? Mendorong kecepatannya hingga ekstrim, Zan Singjun berkedip beberapa kali dan tiba di samping Wang Chen. Dia bahkan tidak memberi kesempatan kepada Patriark Gunung Sainte untuk bereaksi. Pergi. Dengan teriakan lembut, Zan Singjun membawa Wang Chen dan berlari ke kejauhan. Bajingan. Pada saat ini, Patriark Gunung Sainte, satu-satunya yang masih berdiri, tampak jelek dan ganas. Apakah ini hasilnya? Melihat Wang Chen dan Zan Singjun melarikan diri ke kejauhan, Patriark Gunung Sainte mengertakkan gigi. Betapa dia ingin membunuh kedua orang terkutuk ini saat itu juga. Betapa dia ingin bergegas dan menghalangi jalan mereka tanpa mempedulikan hal lain. Sayangnya, dia tidak bisa. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuatnya takut. Kekuatan Zan Singjun mengejutkannya. Bisakah dia menghentikan mereka berdua jika mereka bergandengan tangan? Jelas sekali itu tidak mungkin. Dia akan berada dalam bahaya yang tak ada habisnya, bukan? Lebih penting lagi, melihat pemandangan di depannya, dia tidak ingin mengejar mereka. Saat ini, teman-temannya terluka parah dan diambang kematian. Jika dia pergi dengan gegabu, orang-orang ini mungkin berada dalam bahaya. Jika begitu, Sialan, Wang Chen, Zan Singjun, aku, Gunung Sainte, tidak akan melepaskanmu. Saya tidak akan melakukannya. Dengan mata merah, dia melihat Zan Singjun dan Wang Chen menghilang dari pandangannya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, lelaki tua itu meraum dengan ganas. Kenyataan kejam memaksanya untuk menerimanya. Kegagalan. Ini adalah kegagalan total. Wang Chen sekali lagi menggunakan tindakannya untuk mempermalukan Gunung Sainte. Wang Chen sekali lagi menginjak-injak martabat Gunung Sainte. Memikirkan permintaan Holy Lord dan harga besar yang harus mereka bayar untuk membunuh Wang Chen, wajah lelaki tua itu berubah menjadi jelek. Upaya bersama beberapa leluhur Gunung Sainte berakhir seperti ini. Orang tua itu tidak tahu bagaimana menjelaskannya ketika dia kembali. Berdiri di tempat, dia terengah-engah untuk beberapa saat. Setelah menahan amarahnya dengan susah payah, lelaki tua itu tidak punya pilihan selain berjalan maju dengan sedih. Kebenaran telah terjadi. Kini, dia harus memikirkan bagaimana cara menghadapi badai yang akan datang. Wang Chen tidak mudah untuk dihadapi. Apakah dia akan menyerah begitu saja? Tentu saja tidak. Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan keluarga San. Pengkhianatan terhadap kekuatan inti ini telah mengguncang Gunung Sainte. Bagaimana Holy Lord akan menghukumnya atas kegagalan rencana ini? Memikirkan hal itu, lelaki tua itu merasakan sakit kepala. Dengan wajah abu-abu, lelaki tua itu membawa teman-temannya yang terluka parah dan diambang kematian, dan meninggalkan tempat itu dengan enggan. Di tengah deru angin dingin, yang tersisa hanyalah medan perang yang berantakan. Fiuh! Setelah berlari dalam waktu yang tidak diketahui, Wang Chen dan Zan Singjun akhirnya berhenti ketika langit berubah cerah. Mereka seharusnya tidak bisa mengejar ketinggalan. Melihat hutan kosong di belakangnya, Zan Singjun mengungkapkan senyuman. Ya, Gunung Sainte, mereka tidak bisa mengejar ketinggalan. Mereka gagal. Mendengar kata-kata Zan Singjun, Wang Chen pun tersenyum. Kemenangan ini telah meningkatkan kepercayaan diri Wang Chen. Gunung Sainte, sepertinya sudah benar-benar menurun. Memikirkan suasana di Gunung Sainte saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan senyum. Karena mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh, Wang Chen seharusnya senang ketika musuh mengalami kemunduran. Bukankah itu benar? Bagaimana kabar Flaming Moon dan yang lainnya? Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan pulih sedikit dari luka-lukanya. Kemudian, dia melihat ke arah Zan Singjun dan bertanya. Menghadapi matahari pagi, meskipun Wang Chen dalam kondisi yang menyedihkan, dia penuh energi. Itu adalah semacam aura yang datang dari dalam. Bagaimana Flaming Moon dan yang lainnya? Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Wang Yan, Flaming Moon, Yosin Yan, dan Yan Seng Yueh. Apakah mereka berempat berhasil pergi dengan selamat? Pertarungan itu sangat kejam. Wang Chen begitu fokus pada hal itu sehingga dia mengabaikan Flaming Moon dan yang lainnya. Apakah mereka telah melepaskan diri sepenuhnya dari hal itu? Mereka meninggalkan. Saat Anda membunuh leluhur tua itu, mereka pergi. Tidak ada seorang pun yang terganggu. Saat mereka mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Sesuai kesepakatan, mereka akan langsung menuju Gunung Yin. Zan Xing Jun bergumam pada dirinya sendiri ketika mendengar kata-kata Wang Chen. Mata Zan Xing Jun bersinar karena kedinginan dan kegembiraan ketika dia menyebut Gunung Yin. Gunung Yin. Itu adalah tujuan mereka selanjutnya. Keluarga Yin Mountain Yu adalah target baru Wang Chen. Jika bukan karena pembukaan kuil Gunung Sainte, Wang Chen mungkin sudah berada di Gunung Yin sekarang. Setelah menghancurkan keluarga Gu, Wang Chen memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Yin Mountain Yu. Wang Chen tidak pernah berbelas kasihan kepada musuh-musuhnya. Hanya dengan menghancurkan musuh-musuhnya dengan kejam, keluarga Wang dapat memiliki pijakan yang aman di dunia ini. Jika menghancurkan keluarga Gu tidak cukup untuk membuat orang takut pada keluarga Wang, lalu apa salahnya menambahkan keluarga Yin Mountain Yu ke dalamnya? Wang Chen ingin memberi tahu orang-orang ini bahwa zaman telah berubah. Mantan tuan itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Masa depan adalah milik keluarga Wang. Tidak ada yang bisa menyinggung keluarga Wang. Bagi mereka yang berani menyinggung keluarga Wang, meskipun mereka berada ribuan gunung dan sungai jauhnya, meskipun mereka terkenal, berkuasa, dan mendominasi, keluarga Wang pasti akan memusnahkan mereka. Sayangnya, pembukaan kuil memaksa Wang Chen menunda rencana ini. Namun, meski Wang Chen telah pergi, keluarga Wang tidak pernah berhenti. Sun Yifan telah berusaha keras untuk menangani keluarga Yin Mountain Yu. Tanpa Wang Chen, hal ini hanya memperlambat kemajuan rencana ini. Keluarga Yin Mountain Yu sudah diselimuti asap. Sekarang Wang Chen dan yang lainnya telah kembali, apa yang perlu mereka lakukan adalah bergabung dalam pertempuran yang dipenuhi asap dan menyalakan api terakhir yang gila. Flaming Moon, Wang Yan, Yosin Yan, dan Yan Seng Yue sudah menuju ke tempat itu sesuai rencana. Adapun Zhan Xing Jun. Dia juga bersemangat untuk mencoba. Dia telah ditekan di Gunung Sainte selama bertahun-tahun. Zhan Xing Jun saat ini seperti harimau ganas yang dilepaskan dari kandangnya. Dia sangat perlu melampiaskannya. Dia ingin mengumumkan atas nama keluarga Zhan bahwa keluarga Zhan yang mulia telah kembali. Mereka akan mengikuti jejak dewa sejati dan menginjak-injak semua musuh mereka. Keluarga Yin Mountain Yu adalah pertempuran pertama Zhan Xing Jun. Dia sudah menantikannya sejak lama. Jika memungkinkan, Zhan Xing Jun berharap bisa segera terbang ke sana. Karena dia dipenuhi dengan kekuatan. Gunung Yin, keluarga Gunung Yin Yu. Wang Chen menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Zhan Xing Jun. Seringai mengejek muncul di sudut mulutnya. Mengapa kamu terlibat dalam era yang bukan milikmu? Karena kamu terlibat, aku hanya bisa menghancurkanmu. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Karena Flaming Moon dan yang lainnya telah pergi dengan selamat, Wang Chen tidak perlu khawatir. Sebentar lagi, mereka akan bertemu lagi. Ketika saatnya tiba, seluruh dunia akan terguncang lagi. Saat kekuatannya meningkat, kesabaran Wang Chen juga menurun. Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak dengan keluarga Yin Mountain Yu. Sejak keluarga Gunung Yin Yu terlibat dalam pusaran air besar keluarga Wang, hari ini telah ditakdirkan. Aku harus pergi juga. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut. Kemudian, melihat Zhan Xing Jun, Wang Chen mengungkapkan ekspresi yang rumit. Bagaimana denganmu? Di mana keluarga Zhan sekarang? Seolah bertanya, seolah berbicara pada dirinya sendiri, suara Wang Chen sangat lembut, tetapi membawa terlalu banyak emosi. Bagaimana dengan Zhan Xing Jun? Bagaimana dengan keluarga Zhan? Terima kasih telah menonton!